Itu juga terkait dengan kesiapan kita terkait pengelolaan arsip di Badan POM dan SDM yang juga dipersiapkan dalam rangka pemindahan Ibu Kota Negara tersebut. Nah dalam rangka pemenuhan itu makanya kami berharap mudah-mudahan SDM khususnya di Badan POM adalah adaptif, kompeten, dan kapabel tentunya dalam pengelolaan arsipan dan menguasai teknologi informasi. Baik, demikian yang dapat saya sampaikan pada kesempatan ini mewakili Ibu PLT Sestama yang kebetulan ada agenda yang bersamaan dengan BPK sehingga tidak mungkin untuk memberi. Oke, kita berikan tepuk tangan indera Bukibu Rita. Nolong-nolong sekali, Bapak Ibu atas kendala teknis ya. Jadi ada sedikit error. Semua serba teknologi semakin juga berkembang, tentunya juga masih banyak juga. Kekurangan-kekurangan untuk kita adaptasi memang harus selalu kita biasakan sebanyak mungkin. Dan tadi tentunya dari pengaparan ataupun sebutan dari Ibu Rita, saya juga melihat ini tantangannya begitu luar biasa ya. Bagi teman-teman, arsiparis ternyata ya. Menyebutnya ya, ya kak ya, arsiparis. Jadi memang di tantang-teman semua inilah mungkin nanti akan ada transformasi bujutan yang begitu luar biasa, tentunya dalam badan pengundang-undangan acara ini benar-benar bermanfaat. Untuk itu, kita akan berdoa bersama teman-teman lalu supaya acara dipenuhi berkah, diberikan kelancaran, dan pastinya semua teman-teman dalam ruangan ini selalu diberikan kesehatan sampai bosan dan seterusnya. Amin, amin, berdoa, amin. Untuk itu, saya akan mengundang Bapak Rahmat untuk Bapak mengundikan ataupun memimpin doa pada pagi hari ini. Bersilakan, Pak Rahmat. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Marilah kita sejati bersama-sama untuk menunjukkan kepala, memohon kehadirat Allah SWT agar kegiatan hari ini diberkahi dan berjalan dengan lancar. Mohon izin, Bapak Ibu, saya menyampaikannya dengan cara Islam. Bapak Ibu, sekalian yang berkenan untuk menyesuaikan sesuai dengan kepercayaan dan keyakinannya masing-masing. astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. innalhamdulillah, innalhamdulillah, innahmaduhu, wa nasta'nihu, segala puji bagi Allah yang maha kepadanya, kami memuji, memohon pertolongan, dan mohon keampunan. Kami berlindung kepadanya dari kekejian, diri dan kejahatan amanan yang menyesatkan. Dan barang siapa yang tersesat dari jalannya, maka tidak ada yang dapat memberikan petunjuk. Dan aku bersaksi bahwa tiada sembahan yang berhak disembah, melainkan Allah saja, yang tiada sekutu baginya. Dan aku bersaksi bahwa Muhammad adalah hamba dan rosunnya. Ya Allah, Ya Rahman, Ya Rahim, Ya Allah yang maha pengasih dan maha penyayang, pada hari ini, Rabu, tanggal 20 Juli 2022, kami semua berkumpul di sini. Kami hendak menyelenggarakan acara workshop pengelolaan keresipan secara digital. Dengan memohon ridho dan izinmu, berkahirlah semua langkah dan perbuatan kami. Dan jadikanlah acara ini bernilai ibadah dan nilai ilmu yang bermanfaat kepada kami dan banyak orang. Ya Allah, Ya Allah, Ya Allah yang maha pemberi karunia, berikanlah kami karunia, bukakanlah pikiran kami, rendurkanlah hidup kami, dan berikanlah kepada kami. Ini cemerlah untuk menanggung bangsa ini dengan melindungi, dengan melindungi dan ridho-Mu. Ya Allah, Ya Gopal, Engkau yang maha pengampun atas segala dosa, mimpinlah dosa kami, dosa orang tua kami, dosa para pemimpin-pemimpin kami, dosa para pejuang-pejuangmu, dan dosa para pendahulu-pendahulu kami. Tempat langganglah kami, dan mereka semua ini dalam perlindungan rahmat dan ampunanmu. Allahumma hati-napi dunia hasanah. Wa til akhirat, dan hasanah wa kina aja abandana. Bilahi topik wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, terima kasih kepada Bapak Rangun, dan selanjutnya kita akan langsung saja membuka ya, sesi pertama dari hari pertama kita pada pagi hari ini, dengan sebelumnya biar lebih senang lagi, saya lihat di sini seperti sudah tampak serius sekali dengan laptopnya masing-masing, sedikit saja nih, biar lebih seru nih, pagi-pagi makan kedondong, oh asik, langsung ada responnya sekali lagi, pagi-pagi makan kedondong, karena teman-teman terasa, ya, terima kasih, karena kita akan bertemu dengan para pemapa-pemapa hebat pada siang hari ini, langsung saja yang pertama saya akan mengundang, yaitu Bapak Bambang Perjana Widodo, beliau adalah sebuah arsiparis ahli utama, Direkturat SDM kearsipan, dan sertifikasi AMRI, dan juga saya akan mengundang juga ada Bapak Tumardi, selaku asisten komisionalnya KSM, dan untuk itu saya mengundang terlebih dahulu Bapak Bambang Perjana Widodo, dan juga Bapak Tumardi, untuk langsung bisa bersama dalam satu panggung, dan pagi hari ini juga akan dipimpin oleh moderator ya, saya juga akan mengundang Bapak Moderator kita, yaitu Bapak Jorma Tertalan, Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. saya serahkan tanggung ini dengan berapa? Dipersilakan. Salam dulu. Terima kasih atas waktunya MC. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Salam. Om swastiastu. Amo buddhaya. Salam kebajikan. Salam sehat untuk kita semuanya. Dan salam arsik. Yang kami hormati ada tadi Ibu Kepala Biru Umum Badan POM beserta jajarannya yang mana pada kita semua di sini posisi luring ada Ibu Popi yang akan memimpin tentu pertemuan selama dua hari. Ijin kami langsung saja memimpin atau memoderatori dalam sumber kita yang hebat. tentunya nanti akan menuju sesuai dengan workshop kita hari ini bagus sekali pengelolaan karsipan secara digital dengan tematiknya sinergik karsipan melalui implementasi dengan desain pengelolaan arsip dalam rangka mewujudkan pertipan arsip transformasi digital serta memori kolektif menjati diri mengusah. Jadi tentunya sesuai dengan arahan Kepala Biru Umum tadi ya ada pengawasan karsipan kemudian bagaimana kita selaku ASN ataupun arsiparis ataupun pengelola arsip ataupun sumber daya manusia karsipan diharapkan siap bertransformasi digital tentunya untuk mendukung atau menuju GCG Good Corporate Governance dari Badan POM kami akan bacakan CV dua narasumber kita yang hebat bapak-bapak ini begitu alokasi dari panitia tiga jam jadi satu jam satu jam masing-masing narasumber kita tadi kami sudah berkoordinasi mungkin lebih banyak nanti kita diskusinya jadi alokasi waktu masing-masing tiga puluh dalam penyampaian yang pertama adalah Bapak Bum Merco Mito jadi Bum PW karena Bum itu banyak begitu jadi sudah tidak asing lagi dan termasuk tampilan pengaparannya begitu saya lihat itu khas jadi sudah punya ciri khasnya kalau Pak Bum presentasi begitu nanti bisa dilihat dia tidak asing lagi jadi dia memang betul-betul berkurirnya sebagai seorang persikuris jadi dari awal setahu saya karena ini termasuk guru saya suhu kearsipan dari Andri jadi beliau rekrutmen awal CPNS dari Aksiparis jadi sampai sekarang mendukti Aksiparis ahli utama luar biasa kita berikan juga untuk beliau dan tulisannya banyak sekali kalau dimaca Jabril yang termasuk juga pendidikan jadi dua posisinya satu sudah disampaikan di DIPT Tunggu Karsipan Direktorat SDM dan sertifikasi Karsipan pendidikan beliau justru memang berkecingpung betul-betul di dunia Karsipan dan buku yang ditulis ini banyak sekali mungkin saya tidak bacakan semua begitu kemudian yang berikutnya adalah narasumber kedua narasumber kedua yang tadi sudah disampaikan Bapak Sungardi S.I.M.S.I jadi beliau ini tetapnya adalah di BPKP BPKP kemudian diperbantukan di Komisi ASM Pak Sungardi tentunya bertemu dengan Pak Mustari mantan kepala Andri sebelumnya gitu pada kesempatan ini beliau-beliau akan mengampaikan memberikan pencerahan untuk kita semua sebagai seorang atau komunitas sebenarnya manusia Karsipan karena yang hadir di sini seluruh satuan kerjaan yang datang tadi sudah disampaikan mungkin dari Sabang sampai Meroki segitunya yang masih kurang kami cermati ya Pak Mamang di dalam tugas pokok seorang Karsiparis terutama sekali berkaitan dengan yang disebut dengan Pak Tami penolahan dan kemudian asif menjadi informasi pada kesempatan ini nanti beliau akan mengujak kita bagaimana di dalam penulisan karya ini ataupun berkaitan dengan tulis-menulis dengan kearsipan asif yang sudah kita punya apalagi badan tadi disampaikan beringkat kedua atau bahkan nanti beringkat kedua untuk pengalasan karsipan yang sudah masuk di dalam reformasi birokrasi Pak semangat ini tentunya nanti kental sekali mohon Bapak karena Komisi ASN tentunya bagaimana ada warna ASN beraplak dan employer branding di dalam pengampian ini karena sayang betul kalau dari Komisi ASN tidak mengampaikan hal itu ini kamu mohon Bapak gitu sebagai tambahan baik selanjutnya kami tersilahkan Pak bangun untuk menyampaikan silahkan Pak terima kasih Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam Mungkin saya izin buka maklum karena kalau berjarak mudah-mudahan tidak ada apa-apa baik ya tadi disampaikan oleh Ibu Made selaku moderator mengenai data saya jadi saya keberadaan saya dari sejak 1993 CPNS memang diangkat menggediasi Paris dan Alhamdulillah 2019 saya sampai puncak hari dengan masa kerja sisa masih 10 tahun lagi saya enggak tahu sebetulnya lagi mau ngapain mudah-mudahan banyak masih banyak karya yang kita dapati kita peroleh dari teman-teman asif Paris yang lainnya aku sampaikan oleh Bumade karena saya udah akrab banget dengan Bumade ya beliau cukup aktif jika menjadi para Bumum di Kementerian Kesehatan dan Kesehatan Kesehatan seluruh utama di Kesehatan yang menarik dari PMA ini adalah pengetahuan karya polis dunia sebaris dengan pengetahuan sekarang ini perjalanan ini bukan lagi menjadi tugas pokok ya kalau sebelumnya merupakan bagian tugas pokok dalam rangka pengembangan profesi tapi dengan penggunaan antar kredit sekarang menggunakan SKP ketika seorang asif harus membuat karya tulis menulis artikel membuat penelitian itu bukanlah menjadi tugas pokok nah ini dampaknya adalah asif Paris yang kekinian jarang menulis ya jarang menulis mereka naik tangkat naik jadlatan hanya karena melaksanakan tugas pokok yang rutinitas ya ini semua dikarenakan model pola penggunaan kinerja asif Paris yang sekarang menggunakan SKP sasran kinerja pegawai kalau sebelumnya sebelum tahun 2015 itu kita menggunakan angka kredit murni lebih seorang asif Paris dipacu untuk mendapatkan nilai angka kredit supaya tepat naik tangkat tepat naik jabatan karena saya banyak mulis banyak buku ya jadi saya boleh saya angkatan kedua di Republik ini angkatan pertama sudah jadi kepala Andrian sekarang Pak Imam Gunarto ya kemudian teman saya sudah jadi deput asif nasional Pak Dikasman saya yang berkarya dari awal bahkan mantan kepala asif nasional bilang jauh-jauh hari Bambang ini jangan dijadikan struktural kita pantek jadi asif Paris itu ucapan Pak Joko Pak Joko Tomo itu mantan kepala asif nasional saya enggak tahu kenapa beliau dan benar menggantinya enggak menjadikan saya apa-apa saya berkarya jadi asif Paris Alhamdulillah ya sampai sekarang aman-aman terkendali walaupun saya sempat dipekerjakan pindah tahun 2000 dipekerjakan ke Komisi Pemeriksa Kekayaan Penyelenggaraan Negara yang kemudian ngebur membuat Komisi Perantasan Korupsi kenapa saya dipekerjakan kesana karena Andri sudah mengutus tiga orang tidak lolos jadi sebelum saya ada tiga orang tidak lolos akhirnya ada Kepala Biro Sekretaris Utama mungkin beliau malu ya karena mengirim saya supaya serius Alhamdulillah saya keterima tapi saya keterima disana bukan karena kompetensi saya tapi karena saya dekat kantor bagi saya karena dekat kantor karena jalan kantor KPKPN dengan rumah saya itu dulu kurang lebih 400 meter itu penting yang saya diterima oleh KPKPN di lalatan 2004 KPK tidak dulu ada PNS kecuali penyidik akhirnya saya dikembalikan menjadi fungsional asiparis ya padahal saya sudah bilang krisis saya ini garis tangan saya terputus saya sudah diantar 2004 saya sudah dikomunikasikan ke pekerjaan lain menjadi POT 2003 pas hari Hnya ketua KPK waktu itu Pak Taufik Rahman Ruki yang pertama tidak boleh ada PNS di KPK garis tangan saya terputus terwujud berarti saya tidak boleh jadi struktural kembali asip nasional menjadi fungsional kalau dulu enak kenapa enaknya karena tidak ada ubi kompetensi ketika kembali tapi menggunakan angka kredit yang lama kemudian ternyata asiparis adalah jalan tak bisa lancar 2005 kembali sampai akhirnya 2019 mencapai puncak jadi ternyata yang di atas menjalan terbaik buat saya sekarang ini tantangan buat ibu bapak yang tadi saya sampaikan bahwa kegiatan menulis ilmiah kearsipan ataupun sejenisnya itu tidak lagi menjadi tugas pokok artinya apa hanya menjadi tugas peninjang atau tambahan nah disinilah saya yakin ibu bapak sebagian besar mungkin tidak tertarik ya kan kalau menjadi tugas pokok atau jadi tugas tambahan kan hanya dihitung berapa banyak ya bukan lagi angka kreditnya lain kalau dulu waktu saya masih menjadi apa kredit tulis ini menjadi tugas pokok untuk pembangun profesi saya banyak menulis karena mengharapkan poin disamping kredit poin juga kredit koin ya dari menulis modul di UT alhamdulillah ada tiga modul UT yang sekarang masih bertahan kemudian beberapa modul di lingkungan nasib nasional ya itulah yang akhirnya saya akhirnya cepat boleh dibilang sama dengan angkatan saya Pak Andi Kasman ya beliau jadi deputi saya jadi utama ya kalau Pak Imam Gunato kepalasib nasional memang di atas saya setahun gitu ya nah jadi disini ingin saya sampaikan bahwa sekarang ini penulisan karya ilmiah mohon maaf bukan lagi menjadi apa ya target utama dari Asiparis karena bukan lagi menjadi tugas pokok ya tetapi ada peraturan penimpang yang baru bahwa setiap fungsional nantinya kembali ke angkat kredit ya kembali ke angkat kredit yang terintegrasi dengan SKP nah kita saat ini asip nasional saat ini sedang menyiapkan perubahan-perubahan terkait dengan permain-pain yang baru ya salah satunya kembali memasukkan kegiatan pengisian karya ilmiah ini menjadi panggilan profesi supaya apa itu tadi asiparus termotivasi untuk banyak menulis termotivasi untuk naik pangkat yang lebih cepat dan lebih mudah ya dan mudah-mudahan dalam waktu yang tidak lama akan disahkan ya peraturan yang baru tetapi ketika mau disahkan Menpan lagi-lagi buat lagi-lagi mengatur yang menjadi hal dan tidak menarik di tempat ini saya mengikuti dua bulan lalu kegiatan dari Menpan wacananya setiap fungsional akan diumumkan umum menjadi fungsional umum bodanya yang fungsional tertentu ini akan memperoleh tunjangan kalau fungsional umum kan enggak posan tuh ya nah itu bedanya itu tetapi pekerjaannya akan diumumkan jadi selain melaksanakan tugas pokok sebagai fungsional tertentu juga melaksanakan tugas umum yang ada di kerjanya wacananya itu sudah ada kami kebetulan ikut apa namanya sosialisasi dengan alasan supaya PNS lebih berkontribusi banyak kepada lembaga jadi bagi saya yang memang sudah lama menjadi fungsional menjadi aneh memang ya ketika fungsional akan diumumkan menjadi tidak ada lagi yang namanya profesionalitas profesi dan saya rasa sudah belum berkali-kali sudah wacana itu sudah dibicarakan oleh Menpang oleh deputi Pak Alex SD ini kalau tidak salah dia akan menubah menset fungsional tidak lagi mengejahatkan tugas pokok fungsional kaliannya tetapi juga melaksanakan tugas fungsional umum bedanya pada fungsional umum yang fungsional tertentu ini tetap mendapatkan pindangan di satu titik saya merasa bersyukur saya sudah utama artinya enggak mikir-mikir lagi gitu loh ya itulah terserah apa maumu gitu loh tetapi bagi asiparis yang lain di bawah saya magia muda dan lainnya tentunya menjadi hal yang tidak menarik mereka tidak lagi terfokus kepada pekerjaan tertentu terfokus kepada bagaimana bersikap profesional karena sudah sebagaimana lainnya sebagai suatu pegawai biasa ya tapi ini belum misalkan ya baru apa wacana tapi sudah kalau gak saya sudah ada peningkannya sudah ada ya nah ibu bapak yang saya hormati jadi saya hanya menarakan diri saya ini adalah P2 Janus 2 berkepala 2 2 kembar yang dijadikan simbol bagi asiparis intusional satu menghadap ke kanan satu menghadap ke kiri yang artinya kalau kita bicara asip kita bicara masa lalu dan bicara masa depan dengan asip kita bisa melihat masa lalu yang terjadi dengan asip pula kita bisa mempersiapkan di masa depan itu konteksnya filosofisnya adalah asip sebagai informasi yang bisa digunakan untuk melihat masa lalu dan masa depan jadi pemulihan simbol kedua Janus ini bukan oleh saya tapi oleh komunitas keasipan internasional jadi kalau ibu bapak yang sekarang menggadi asiparis sebagianya sudah kenal yang namanya Janus ini pelanunya laki-laki satu menghadap ke kanan satu menghadap ke depan dan ke belakang yang intinya kita sebagai pengelola asip orang yang berkebua berbilang keasipan harus melihat asip seperti itu untuk melihat masa lampau dan melihat masa depan jadi sekali lagi karena ini masih paris semua ya ya gak ada fungsi lain semuanya si paris berarti ibu bapak sudah paham lah yang mengenai permentan 48 tahun 2014 untuk permentan 2013 tahun 2016 ya jadi kalau lihat di situ tidak ada lagi yang namanya pekerjaan membuat tulisan karya ilmiah ataupun artikel ya karena kita mengacu kepada SKP sasaran kinerja pegawai kita fokus kepada pekerjaan di unit kerja ya nah kalau inilah yang ibu bapak aku tahu jadi kita ini dalam masa transisi transisi masih menggunakan SKP tetapi insya Allah dua tahun atau setahun depan kita sudah bergerak kembali keangkat kredit yang terintegrasi dengan SKP di peraturan yang baru nanti pengurusan karya ilmiah ini akan kembali menjadi tugas pokok tetapi pembangunan profesi biasanya oh bukan biasanya ya dilajikan bagi asifaris yang ahli muda ahli media untuk naik jabatan wajib membuat kegiatan pembangunan profesi berapa persen dari angka kredit yang dikumpulkan jadi itu untuk yang levelnya ahli muda dan ahli media kalau mohon maaf kalau yang dibawanya tidak diwajibkan kenapa yang diatasnya diwajibkan jadi ketika yang diatasnya muda dan maju mau naik jabatan setingkatnya yang bersangkutan diwajibkan membuat karya polisi ilmiah berapa persen kalau tidak salah 20% atau 15% nah ini karena itu saya menyambut baik dengan tema yang sekarang asifaris juga perlu mempersiapkan diri bagaimana menulis karya ilmiah asifan nanti Pak semandu yang membahas secara teknisnya kalau saya hanya memberi gambaran bahwa sekarang ini dengan penilaian sekarang pembuatan karyatungsinya karsipan ini menjadi tugas pokok belum menjadi tugas pokok tapi hanya menjadi tugas tambahan tugas tambahan itu hanya dihitung berapa kuantitas berapa kali ibu bapak membahas karya tulis 3 kali baru dimilai 1 kalau angka peninggung tidak makin banyak menulis makin tinggi nah kalau peraturan yang belum misalkan berarti saya mencoba kalau sekarang ini perjalanan karya tulis ini masih menjadi tugas peninjang ya artinya tidak wajib dilakukan tapi ibu bapak mohon maaf yang tidak punya kompetensi untuk menulis kalau sangat khawatir karena tidak wajib tapi yang punya kompetensi untuk menulis pasti kesel capek-capek menulis tidak dihargai makanya buatlah tulisan anda itu dikirim ke majalah ke media masa supaya mendapatkan koin ya koin nah ini yang saya tegaskan jadi mau tidak mau ke depan ibu bapak harus mengemba harus berani menulis ya menulis apa ya tentang keaksifan banyak orang yang mengganti itu mudah apa yang anda ingat catatlah catatlah untuk tinggal dikeluangkan nah disini artinya seorang asifaris mau tidak mau yang jabatannya mudah ke atas itu harus mampu menjadi penulis ya penulis keaksifan tentunya karena itu akan menjadi persyaratan yang bersangkutan kalau mau naik ke madia yang bersangkutan mau naik ke utama ya mau tidak mau tantangan kalau sekarang nggak ada tantangan nah ini apa maaf bu madih ya asif harus banyak yang ke madia ngumpul ke madia walaupun sebelumnya tidak pernah menulis ya karena tidak ada persyaratan dengan SKP ini ya kan akhirnya apa menjadi omongan masa sudah jabatan tinggi menulis saja nggak bisa ya karena dari sekian banyak profesi yang saya lihat hanya si Paris yang kekeh dengan SKP ada enam fungsional yang menggunakan SKP dari 150 jabatan fungsional ya tapi enam fungsional itu lima jabatan fungsional itu adalah yang baru dibentuk yang lama tidak mau menggunakan SKP mereka menggunakan angka kridup murni jadi si Paris ini kejebak Batman ya kita dipaksa menggunakan SKP karena waktu itu lagi penyempurnaan permenpan jadi kalau nggak ikut ya nggak disahkan orangnya ngatur menpan kok ya kan permenpan nah sekarang tiba-tiba ada usulan perubahan lagi menggunakan kredit seintegrasi dengan SKP kemudian wacana untuk mengumumkan yang fungsional tertentu tadi akhirnya itulah yang proses penyusunan penyempuran tentang jabatan musah ini belum kelar-kelar kita khawatir kejebak Batman lagi kita diwan majuin nggak taunya fungsional tertentu yang lain tidak mau itulah kondisi yang sekarang jadi lagi bimbang lagi bimbang jadi kalau saya nggak berani memastikan kapan kelar penyempuran yang baru masih lama kali ya target nya tahun ini tapi kita juga dikejar-kejar bagaimana mengingatkan grup asiparis supaya Tolkien-nya naik ya kan Anda kan semangat kalau ditanya Tolkien-nya naik nih jabatan apa penjangan jabatan naik gara-gara perempuan yang belum keluar belum disahkan belum disusun akhirnya jadi mohon maaf saya jawab kapan tunjangan jabatan naik mungkin paling cepat awal tahun depan ya jadi kita berharap ada kenaikan grade setiap jabatan satu tingkat jadi jujur kita tidak mau apa khawatir mau menyesaikan tapi di satu sisi kita nanti terjebak lagi ya karena fungsional lainnya saya dengar-dengar gak mau ke arah SKP terintegrasi ya mengumumkan yang fungsional tertentu pada gak mau apalagi misalkan dokter ya dokter nanti pekerjaannya lebih banyak pekerjaan yang umum ya kan gak mungkin kalau AC Paris memungkinkan tapi kalau dokter rekayasa yang memang punya kalian khususnya gak mungkin juga dia mengejarkan tugas-tugas yang umum ya nah ini yang menjadi tentang menarik ya tapi saat ini AC Paris masih jauh dari kebutuhan ya ya juga supalis Indonesia seminggu adanya penyetaraan tinggah jabatan struktural ke fungsional itu belum mencapai 12 ribu orang padahal formasi kebutuhannya sudah lebih hampir 85 ribu seharusnya tapi yang ada baru 12 ribu itu pun yang ada itu kepepet karena mereka dipindahkan karena tidak ada lagi S-23 dan S-24 ya nah pada umumnya mereka-mereka ini sudah lah mengejarkan Paris paling enak gampang ya paling enak paling gampang dan sudah pernah dilakukan ya nah ini mereka banyak yang diangkat menjadi S-23 nah ibu dan pak semua S-23 yang saya banggakan ya kalau saya lihat jumlahnya jadi Bepom ini saya juga berkali-kali gunung oleh Bepom setiap mengadakan itu selalu dari Indonesia seluruh Indonesia ya ini kadang-kadang terharu saya ya dalam kondisi begini masih bisa mendatangkan seluruh Indonesia apalagi penerbangan sejak tanggal 17 kembali harus menggunakan bolster ya kan 17 kemarin wajib bolster kalau yang belum ada bolster swab ya kan berarti ibu bapak ini tantangannya luar biasa ini ya ibu bapak yang saya hormati jadi saya enggak perlu panjang lebar melenai karya polis ya saya yakin Pak Sumadi lebih ahlinya nanti menjelaskan bagaimana yang jelas kalau bagi S-I-Pars itu membutuhkan tahan menarik karena angka kreditnya lebih besar nantinya jika Anda menulis sebuah karya nantinya apapun artikel itu angka kreditnya lebih besar dibanding pekerjaan-pekerjaan yang lain dari situlah Anda bisa lebih selangkah lebih dibanding asif harus yang lain selangkah lebih itu artinya bagi ibu bapak yang punya kompetensi menulis tentunya mempunyai langkah yang lebih baik dibanding mereka-mereka yang tidak mempunyai kemampuan untuk menulis bagaimana menulisnya nanti Pak Sumadi yang menjelaskan ada pertanyaan Pak apakah menulis itu hanya untuk internal tidak untuk kegiatan kasihan menulis itu tentunya yang dipublikasikan yang mendapatkan angka kredit yang mendapatkan mulai adalah tulisan imunnya karsipan yang dipublikasikan baik itu media cetak ataupun media lainnya modul buku teks pelajaran itu juga angka kreditnya lebih besar dibanding kalau menulis artikel kalau artikel kan biasanya 3 sampai 5 halaman cukup tapi kalau modul buku karyat penelitian itu lebih besar angka kreditnya jadi sekali lagi Ibu Bapak yang saya hormati artikel mau tidak mau punya kompetensi yang lebih tidak sekedar hanya mengolah artikel dan menyajikan artikel tetapi juga bagaimana Ibu Bapak khususnya yang gambaran-gambaran tertentu mudah ke atas harus punya kompetensi lebih untuk bagaimana menulis yang baik tentang karsipan saya awalnya juga kurang paham tapi begitu saya belajar-belajar karsipan baru-baru saya mencoba membuat suatu tulisan-tulisan kecil mengenai karsipan ternyata untungnya dulu masih terbatas orang yang mau menulis karsipan ya dari sanalah saya belajar menulis Alhamdulillah angka kredit saya terbesar hampir 40% berasal dari kegiatan pengembangan profesi khususnya karya tulis ilmi karsipan ya karena itulah ketika ada uji kompetensi spesialisasinya apa saya pengembangan profesi dalam hal menulis karya ilmi karsipan dan itu diakui di BOTNP pres ya jadi ACPARUS alu utama di bidang pengembangan karsipan khususnya pengembangan profesi karsipan jadi sekali lagi penulisan karya ilmi ini sekarang ini ya bagi ACPARUS bukan tugas pokok ya hanya menjadi tugas tambahan ataupun hanya menjadi tugas penunjang tapi insyaallah kalau nanti sudah ada peraturan yang baru ACPARUS ini baru menulis karya ilmi akan menjadi tugas pokok sehingga mampu meningkatkan angka kredit ibu bapak karena angka kreditnya lebih besar dibanding kegiatan karsipan yang lainnya ya apalagi buat ibu bapak yang nantinya pada jabatan media ya itu lebih banyak nanti dituntut membuat karya tulis ya karena tanggung jawab ibu bapak adalah bagaimana mentransformasikan pengetahuan untuk ide-ide gagasan ibu bapak kepada pihak lain khususnya para ACPARUS ya masih ada waktu dulu ya ya jadi saya saya tidak akan membahas bagaimana cara ininya ya karena saya lihat Pak Sumadi ini lebih bagus menulis itu indah ya jadi sehanya mau tidak mau ibu bapak selakuasi PARUS karena tadi saya bilang ke depan itu yang level muda dan muda itu wajib menulis karena menjadi pesaratan maka mau tidak mau membuat tulisan kalau nanti peraturannya sudah berubah kembali ya tapi kalau peraturan tidak berubah apakah ibu bapak mau menulis tetap saya rasa tetap karena ada kredit koinnya ya kan kredit koin saya alhamdulillah ya ada kredit koinnya ya dari gara-gara menulis itu beberapa media keaksipan yang memang enggak banyak ini menunjukkan tangan bagi ibu bapak saya sendiri kurang tahu apakah BPPON sudah punya majalah atau jurnal tentang keaksipan tapi saya yakin sepertinya tidak ada belum ada nah ibu bapak silakan mengirim tulisan yang sifatnya karya ilmiah ke jurnal Andri jurnal asif nasional itu yang sifatnya karya ilmiah ya tapi kalau sifatnya artikel tentang keaksipan bisa menulis majalah asif majalah asif ini sekarang terdip dalam dua versi tercetak dan melalui apa namanya apa kalau tulis di media online gitu ya jadi disitu hanya butuh tiga sampai lima halaman kebetulan saya dua-duanya disana menjadi dewan redaksi kalau kalau yang karya tulis atau jurnal itu memang agak berat ya butuh waktu sekitar 20 halaman lebih nah disitu ibu bapak menulis sebagaimana membuat suatu karya ilmiah karya tulis skripsi ya bahkan kalau artikel yang bikin ke majalah online atau majalah asif itu hanya tiga sampai lima halaman tetapi jujur minat asif Paris sekarang untuk menulis itu jauh berkurang ya sedikit tapi saya sudah tahu penyebabnya penyebabnya pekerjaan karya tulis menulis ini bukan lagi menjadi tugas pokok jadi orang ngapain saya nulis ya kan gak jangka kreditnya SKP juga gak nambah akhirnya tidak menulis tapi kalau dimasukkan jangka kredit saya yakin ibu bapak berlomba-lomba mengirim tulisan ya jadi sekarang ini jauh merosot artikel yang masuk di majalah asif itu terbatas justru kita-kita ini diorang redaksi disuruh menulis untuk menengkapi halamannya gitu loh ya wah gak ada tulisan pak tulis pak loh kadang ada yang mengirim saya tanya kenapa yang mengirim palsah gak ada angka kreditnya honornya gak kecil gitu loh karena kalau honor majalah jujur hanya 350 ribu rupiah artikel ibu majalah ya tapi kalau karya tulis yang di jurnal itu 3 juta kan lumayan ya nah disitulah tantangan buat asif Paris ya nah ini gara-gara tilih dan angka kreditnya jadi asif Paris jadi males males menulis tapi mudah-mudahan kalau ini berlaku nanti kembali ke angka kredit insya Allah asif Paris akan rajin menulis lagi karena asif Paris mau tidak mau terpacu untuk mempangkat yang lebih cepat salah satunya dengan menulis ya untuk jurnal hanya ada satu ya di Indonesia jurnal Andri ya jadi jurnal hanya ada satu satu edisi terbitan paling hanya 10-12 penulis ya jadi terbatas ya bahkan yang nyuruh hanya 8 penulis jadi biasanya dengan redaksi yang disuruh membuat tulisan sendiri gitu ya tapi kalau untuk majalah asif tidak hanya di Andri beberapa lembaga kementerian eh beberapa kementerian sudah punya majalah masing-masing ya ada majalah badar badar itu di Jawa Timur Bunga Asif di Jawa Barat ya kemudian artikel asifan online di daerah Istimewa Yogyakarta termasuk di Perguruan Tinggi Budutin Karsifan BGM ya itu banyak artinya buat asifaris mencoba ya menulis Karsifan Anda tidak akan berhasil bila tidak mencoba ya kan saya pertama-tama dua kali sombong ya menulis artikel Karsifan dikirim ke Kompas terpikir mudah ternyata di Jawa Kompas tulisan tentang asifaris kurang menarik jadi dikembalikan saya terlalu fokus kepada asifaris yang ternyata kurang terkenal ya itu tahun 94-95 ya dua kali yang dikirim Kompas dikembalikan hanya saya patah semangat saya kirim ke suara pembaruan kemudian kemudian suara karya diterbitkan ya tapi itu sudah berbau-bau umum lah apa jadi memang kalau perlu fokus kepada Karsifan apalagi dalam suatu media nasional itu agak sulit ya kita menjelaskannya agak sulit nah disini tantangan Anda bagaimana Anda menenalkan profesi Anda ya ini tidak mudah 94-94 saya mulai mengirim 96 baru diterbitkan nah semenjak diterbitkan itu lagi rutin ya suara karya kemudian suara pembaruan kemudian media Indonesia ya yang memberi kesempatan buat saya menulis sampai akhirnya membuat modul UP bonifitas terbuka meminta saya membuat modul pahamnya sekarang ada empat modul tapi yang sudah sudah ya masih berlaku hingga dua modul yang dua modul sudah direvisi oleh penulis yang baru ya dan saya yakin kedepan dengan tema yang diberikan oleh BEPOM terkait dengan digital ini banyak penulis-penulis krasipan yang lebih baik kalau saya kan masih penulis yang tradisional jadi kalau teman-teman bilang saya ini utama zaman kolonial katanya ya bukan zaman now karena saya nggak begitu menguasai tentang teknologi ya jadi utama zaman kolonial ya karena usianya juga udah di atas kepala lima ya jadi lebih lebih banyak manualnya ya ini tanyaan saya senang aja nggak bergerak-gerak di sini karena malu saya masih tayangan manual kalau tayangan yang sekarang kan sudah bermacam-macam kan lebih banyak aksinya tapi nggak ada isinya lebih banyak dia apa-apa gitu tapi yang ngejelasin bingung ya nah itu bedanya zaman kolonial dengan zaman kejinian tapi sekali lagi ibu bapak yang saya banggakan karena saya bangga ternyata BP POM sangat peduli terhadap AC Paris ya saya sudah 4 kali mengikuti undanan BP POM yang selalu dihadiri 100 orang lebih ya luar biasa saya ingatnya cuma 1 itu di pojok kiri saya Kementerian Kesehatan ada programnya itu Kementerian Kesehatan itu apa temu AC Paris wah nasional itu keren loh nggak ada instansi lain yang mengadakan itu kecuali Kementerian Kesehatan ya akhirnya diikuti oleh Kementerian Pertanian jadi ada temu AC Paris se-Indonesia di Limpun Kementerian Kesehatan saya berkali-kali diundang sebenarnya bukan undang saya pribadi tapi yang di posisi ke saya terus akhirnya jadi keterusan mungkin ini saja sedikit dari saya karena menjadi penulis yang baik akan disampaikan oleh Pak Sumardi ya kalau saya hanya memberi wacana mengenai ke depan ini AC Paris ada wajib menulis mau tidak mau Ibu Bapak harus menyiapkan kemampuan untuk menulis apalagi yang jawabatannya sekarang muda dan madu ada berapa orang yang muda di sini ada yang muda kok malu-malu cuma satu coba enggak tanya dulu yang AC Paris ahli muda satu satu ya yang madu oh dua ya yang madu ada enggak oh jadi cuma dua orang yang siap-siap menulis ya ya secara itu saja terima kasih Ibu Mardi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh baik kita berikan apa Pak Bambang karena yang di sebelahnya Pak Sumardi ini tadi sudah disebut-sebut terus jadi dilimpahkan ke beliau tapi sebelum lanjut narasumber yang kedua intinya yang disampaikan Pak Bambang tadi jangan berkecil hati karena Pak Bambang saya lihat teman-teman termasuk saya juga gimana ya nanti nasibnya AC Paris tentunya kita selaku ASN beraklak dan employer branding memang harus siap mengikuti perubahan sekecil atau sebesar apapun itu sudah diatur oleh yang berwenang ya tapi kita penekanan beliau tadi harus siap dengan perubahan tadi Kepala Biro Umum kan Ibu Rita sudah menyampaikan kita dalam situasi transformasi transformasi digital dan yang lainnya begitu tetap semangat tentunya karena saya juga seorang arsiparis dan belum menulis sampai saat ini tapi sudah tergerak untuk menulis begitu dan baru ini lebih kurang tiga minggu yang lalu melalui forum arsiparis kementerian kesehatan ngobrol bareng arsiparis kami juga menyelenggarakan penulisan karya ilmiah kearsipan karena sampai saat ini masih sangat minim sekali dan tadi Pak Bambang menyampaikan ini merupakan suatu kewajiban di dalam revisi mengenai permen panya ya Pak Bambang ya karena kami juga pertanyakan kegiatan tambahannya banyak banget ya dari arsiparis yang terampil kalau tidak salah ada 10 poin atau 9 ya yang terampil tapi kalau untuk mahir dengan penyelia 10 kemudian kalau untuk yang ahli pertama kalau tidak salah 11 ya sampai utama kalau tidak salah ya kegiatan tambahan tapi kan kuantitas ya kalau 1 sampai 3 nilainya 1 3 sampai 5 ya kalau tidak salah nilainya 2 4 ya sampai 6 ya terus nanti kalau 7 ke atas nilainya 3 pasti nilainya yang seminar ya kalau yang saya begitu melihat juga SKHK-nya untuk tugas tambahan kegiatan tambahan penulisan karena memang banyak betul ya tapi wajib tentunya kita harus menulis izin tadi Pak Bambang saya sempat menyampaikan ya salah persepsi untuk saya Pak Bambang mengenai Pak Pami banyak kaitannya dengan JIKN SIKN ya Pak Bambang dan itu tugas pokok nanti begitu ya baik pencerahan yang disampaikan beliau tentunya karena beliau betul-betul ya arsiparis karir karena kita mengenal empat jenis rekrutmen ASN tersebut satu adalah apa namanya yang dikatakan murni dari CPNS jadi pengangkatan pertama ya kan ada formasi arsiparis begitu jadi beliau diangkat arsiparis pada saat itu yang kedua adalah yang kebijakan pemerintah terkini yang saat ini sudah tidak ada lagi yaitu impasing berikutnya yang rekrutmen penyetaraan dan satu lagi adalah alih jabatan seperti saya tadinya struktural kemudian memenuhi portfolio-nya ada kebijakan untuk alih jabatan fungsional begitu walaupun saya seorang dokter pada saat itu Pak Bambang tidak memungkinkan untuk dok biknis jadi kita harus melihat betul posisi kita terakhir dimana yang mana portfolio-nya menuhi persyaratan termasuk peta jabatan ternyata saya terakhir Kepala Biru Umum menekuni dan menggeluti dan sangat mengasihkan segali sebagai seorang arsiparis jadi jangan berkecil hati teman-teman sekalian karena kalau tidak salah yang hadir ada kasubah gadung kasubah TU kalau tidak salah kami lihat di tornya baik jadi waktu kita ternyata satu jam untuk sharing session yang tadi disampaikan pengalaman beliau sebagai seorang pur arsiparis jadi pengangkatan pertama bahkan beliau tadi menyampaikan sempat ikut shelter ya seleksi terbuka sebagai seorang kepala andri tapi memang garis tangannya adalah menekuni jabatan fungsional arsiparis dan nasib kita semua ada di beliau juga karena beliau perwakilan yang sering sekali mengikuti perkembangan terkini ya dengan kemenpan rb maupun yang berkaitan dengan japung kita berikan aplik sekali lagi teman-teman kalian ya kita lanjut kepada narasumber kedua kami persilahkan Pak Sumati alokasi waktunya juga satu jam tetapi kalau misalnya memang bisa menyampaikan 30 menit atau kami tetap nanti sampaikan juga satu jam karena dikasih alokasi waktu diskusi satu jam ternyata tidak terasa dan hal ini merupakan baru juga ya bagi kita semua mungkin di badan Tom apa sudah ada yang sering apa namanya menyajikan tulisan begitu tapi kami sering juga unduh ya website-nya badan pong kemudian kearsipan ya seperti misalnya menerima penghargaan atau yang lain kami lihat sudah cukup variatif Pak Bambang Pak Sumati di website-nya badan pong khususnya kearsipan tapi khusus penulisan karya ilmiah emang masih minim sekali kami persilahkan baik terima kasih ibu moderator ibu dokter desak mending mungkin menunjukkan saya mau bedung sebentar boleh ya ini ini bapak dong bu supaya semangin saya minta bedung semua mungkin ya bedung semua soalnya kalau terlalu lama itu enggak bagus kata bu dokter oke bapak dan ibu supaya kita semangat saya akan beri apa-apa saya bilang semangat pagi maka ibu jawab pagi 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 gitu ya supaya kita semangat ini yang ini oke kita mulai semangat pagi 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 semangat pagi 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 terima kasih jadi kembali nah ini supaya semangat ibu ya baik bapak dan ibu yang saya hormati para pimpinan di tpon semuanya PATS semua bu kepala umum yang mungkin barangkali ada lewat daring kemudian yang saya juru hormati ibu muderatan ibu dokter dosa milih kemudian yang saya banggakan juga nih Pak banggakan ini beliau adalah arsiparis utama dari Andri jadi saya hari ini pagi hari ini diapit dua arsiparis utama sedangkan saya juga nanti baik mungkin perkenalan diri sebentar bapak ibu ya mungkin slide saya itu saya saya dimintang saya sejujurnya kemarin selesai setiap saya di di UMG Jakarta saya itu juga fungsional bapak dan ibu ya akhirnya saya mengatakan termatian juga jadi kelas bakut kegalian di Sulawesi Tengah mungkin di sini ada teman-teman TPN di Sulawesi Tengah di Palu ya saya 5 tahun setengah di Palu Alhamdulillah di Palu tidak sakit saya setengah sepatu panggilan kapal organisasi kapal program dan terakhir saat ini saya ditukaskan khusus di Komisi Aparatur Sibling sebagai asisten komisioner asisten itu bahasa denusnya denusnya komisioner denus gitu ya atau penggantinya itu saya penggantinya butuhkan saya di Australia saya di Australia dalam rangka benchmark dengan Australian Topic Service Commission KSM-nya Australia ini tidak penting untuk saya ada juga nomor HP saya kalau perlu diskusi-diskusi saya selalu buka ini saya ingin jangan tahu lama orang tidak tahu tak kekurangnya baik Bapak Ibu saya diminta untuk memberikan apa yang sekalian ini tapi sebelum kesama saya ingin bapak Ibu karena saya auditor saya pun saya 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 naik tangkat dua tahun sekali naik tangkat karena saya di Tiga berbuk sebuah kedengasan di Tiga waktu di Jawa Tengah saya dari 2 tahun 2 tahun 3 2 tahun salah satu keunggulan yang saya memiliki atau salah satu yang saya nilai karena salah satunya dulu saya seneng nulis saya di berbagai media saya menyuat mengenai pendapatan daerah mengenai Tata Kola Api Putri di daerah yang orang lokal di 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 Bapak Ibu saya ingin ngajak Bapak Ibu kalau pada waktu saya itu semangat sekali untuk mulis sehingga saya memang itu saja sebetulnya saya juga pokoknya audit juga banyak jadi saya tetapkan angka kredit itu memang menarik yang saya alami saya beri bapak Ibu karena saya struktural struktural oleh Kasupra Kasupra Kelagi Kapak Kelagi Maka semangat komisioner maka kebiasaan saya masih mandi karena itu mungkin baru setahun yang lalu saya mulai lagi itu pun karena ada temen saya yang memotukasi saya tetap ingin menurut saya Pak Bu itu saya ngadak ya kita tetap memilis melibkasi angka kredit mau enggak milis Bapak Ibu ya karena apa itu penting menurut saya paling itu penting ya karena dengan menulis itu walaupun kita jeleng teteplah menulis yang jelek yang bagus itu sebuah kebiasaan jadi jelek jangan kita itu semudian member motivasi karena baik itu dari buah atau bonus dari sebuah kebiasaan ya karena kebiasaan kita bagus gitu ya tapi seringkali memang kita alami bahwa begitu harus dapat beberapa paragraf biar lagi salah ini di bagi atau di dibenit lagi enggak usah Bapak ini tulis aja sampai semua selesai biarin aja selesai pergi lihat kalau biar sampai selesai ini salah satu biar yang saya dapatkan dari mentor penulis lain setiap seniman yang tengah mengasah keterampilannya membutuhkan sebuah seseorang model pada akhirnya akan memupang gaya anda sendiri tinggalkan kulit penulis yang anda teru jadi boleh teman-teman semua ada siapa yang anda menjadikan sebagai model saya suka tulisannya MHA Menajib misalnya ada tulisannya siapa Asma Nadia misalnya atau yang agak seru-seru tulisannya siapa Arun Sobari misalnya yang 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 juga ada itu 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 punya model tidak apa tidak apa nanti lama-lama itu akan menemukan gaya sendiri tidak saya khawatir itu kata-kata lesang segitiga bisa menyap sementara kata-kata tulisannya itu akan ada selamanya Bapak itu punya pemikiran punya kata-kata lesang tapi tidak bisa hilang tetapi tidak ada tulisannya maka saya tertarik Arsip tapi pelambangnya dua muka dewa satu tinggi 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 sama Bapak Ibu ketika kita punya ide tertentu kita tulis kita tulis itu kan ada Arsip nya itu Bapak Ibu ada fail ada Arsip nya kemudian ada lagi Bapak Ibu saya ingin mendapatkan mengungkapannya saat ini bukan kita surga di ujung tena luar biasa sesungguhnya semua pembaca buku terus mengalir sampai penulisnya sehingga penulis memiliki amal adadi mengikuti pola multi level marketing tanpa henti yang kemudian menuju ke taman surga luar biasa misalnya agamanya Islam menulis menulis sholat bapak di referensi manapun misalnya menulis dibaca orang dan orang itu tergirai untuk memilihkan sholat dengan khusus misalnya saya sangat dihatikan sebagai muslim Bapak Ibu akan mendapatkan malahnya setelah bukan surga ujung tenang Bapak Ibu memuliskan para belajar efektif memuliskan kelasipan ini dibaca oleh teman-teman se-Indonesia teman-teman se-Indonesia membaca tulisan Bapak Ibu tapi Bapak Ibu menginspirasi orang lain memotivasi orang lain itu tulisan Bapak dan Ibu enggak hebat enggak hebat Bapak Ibu dengan tulisan Bapak Ibu sudah bersebekah itu yang dikatakan sudah jumlah Ibu enggak usah menulis aja sukur-sukur nanti keluar paturan baru keluar nanti kalau paturan baru itu jangkuh sebagai angka kredit kalau nyari koin untuk nilis memang enggak susah juga pengalaman juga menurutannya bisa terjual ke Bapak dan Ibu ya itu nantilah ya dengan Bapak dan Ibu betul kan Bapak Ibu itu mati berputar viral pengalaman saya ini saya mengundangkan saya jodol jumlah itu ya misalnya saya sudah di teman-teman saya dari Sampai Sintai Merau kebu saya oke bapak dan Ibu lanjut ada nomor 5 lengkapannya bagus sekali kita sebagai matuhasi betul kalau kita kurang ini dunia kita lihat di utub kita baca mendengar namun jika kamu ingin dikenal dunia maka menulislah jika kamu ingin dikenal oleh dunia maka menulislah sehebat apapun ya sehebat apapun orang itu ketika mati ya hilang sebali karyanya maka sesuatu yang akan membagi ganti di akhirat kelak luar luar biasa ini bapak dan ibu siapa yang gak kenal hari anwar bapak ibu kenal gak pamudianan tatur orangnya sudah tapi tulisan-tulisannya bisa kita baca para sastrawan tulisan-tulisannya Agustus misalnya tulisan-tulisannya Pak Abidu sama bapak ibu kita akan mati kan kita akan menjel kan nanti kita bisa menggalkan tulisan-tulisan kita punya cucu kita cicit kita buatan saudara kita bisa membatas tulisan kita itu luar biasa luar biasa berbentuk ini saja bapak dan ibu gak apa-apa buku-buku mulai jadi sederhana dululah saya pun kebujian kok saya baca buku saya kadang ketawa kok kayak dulu sih jika ilmu tidak dikat dengan menurutkanya ia akan terbang laksanam jika ilmu tidak tidak dirawat dan dikubuk dengan menurutkanya ia akan kering jatuh ke bumi masalah arsip saya lakukan sangat banyak ya pak banyak ya banyak sekali buku-buku teruskan buku teruskan buku-buku nggak usah yang lain yang nggak dikuasai jangan yang dikuasai saja itu saja ya menikah sipan jadi menikah sipan itu untuk kemajuan ke depan makanya itulah perlu ilmu itu ditulis karena kalau enggak dia akan terbang laksana burung kalau tidak dirawat maka dia akan seperti rumput yang kering dan akhirnya rontok ke bumi semua ilmu akan begitu karena memang ilmu itu kan berfarsin kepada generasi berikutnya kan kalau tidak ketulisan bagaimana generasi berpengar belajar bisa cari-cari dimana enggak tertentu semuanya ini saya ingin memotivasi bapak ibu sebetulnya oke apa menulis apa alatannya menulis tujuan ibadat tadi saya dikatakan ibu yang anggamanya Kristen bisa bagian kegerjaan dan sebagainya bagian yang kelihatan islami juga bisa tulis dengan referensi yang ada jadi referensi yang membaca kita dengan menulis juga menentu ilmu bapak ibu karena kita ingin menulis maka kita juga membaca kalau kita yang tulis juga kering akan referensi akan repot maka juga harus membaca karena dengan menulis maka kita akan juga membaca referensi lainnya yang akan dilakukan sebagai sumber pustaka saya sekarang sedang menulis sebelum jadi ini saya bocor kan ini bu menulis menulis anak ruh yang baik oh enggak banyak yang itu bukunya banyak sekali tapi bicara followers sudah sebut ini nanti nanti saya bisa berjumpul nomor 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 nanti teman-teman bisa bagi gratis kalau enggak punya uang kalau punya uang ya belilah saya tertarik bu saya juga saya bagian pengadilan pendidikan tapi saya semangat saja kenapa dengan manis saya dikenal bupati saya dikenal wali kota kalau sama wali kota kalau yang lain pakai kartu nama saya enggak salaman dipoto cepet masukkan instagram status saya saya masukkan juga keren kan saya kalau di facebook saya enggak bakalan yang saya lagi makan yang saya upload yang buku saya ada tempat di wali kota saya kasih buku gratis kalau gunung tapi gratis itu demokrat itu tidak harus membawa kartu nama tapi membawa buku seperti kartu nama tujuan juga menginspirasi orang lain memberikan pencer bagi orang lain oh apa itu ini seperti ini saya sering sedang mengumpulkan dan juga saya melawancara melawancara saya rangkau sebetulnya saya pantau senang saya masukin di buku saya senang terima kasih Pak Sumater semuanya saya hubungi saya hubungi saya di buku saya kemudian aktualasi diri oke sudah dapat banyak itu kan relatif tapi kita ingin juga menunjukkan jatuh diri kita oh aku bisa menulis itu banyak pengakuan dari orang lain itu orang orang kita mas buku sudah saya baca berulang kali saya kembali di soal 3 bu saya tadi malam baru pulang di soal 3 harus di pala dinas di soal 2 mas sesuai dengan keadaan saat ini enak dibaca Alhamdulillah saya dipuji tapi jangan kalau kepala jangan kepala jadi gede jangan saya menginspirasi orang lain oleh diri jadi bapak ibu mohon maaf kalau saya ditenda itu orang ke tinggi saya penulis ada beruntat apa memang banyak ya apakah kita tidak juga sih kalau nulis katanya udah copy itu efek samping bapak di 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 saya asisten komisioner tapi punya job yang lain saya penulis saya kemarin diundang di komunitas bu birokrat menulis tadi iya gak apa-apa dapat 1 juta kamu liat jangan lihat uangnya gak dikasih jadi gak apa-apa kok misalnya dapat gaji tapi kemarin saya akan disandingkan dengan salah satu politisi untuk bicara mengenai ini saya lalu munggu dulu ya untuk diskusi mengenai yang saya menjemah SGM kemudian mengembangkan dia dengan memulis bapak ibu pasti belajar lagi yakin itu saya menulis mengenai ini kenapa pegawai dipengar banyak diloncur dan ibu belajar lagi mengumumkan lagi menyiapkan warisan literasi betul bapak ibu bapak ibu semua kapan waktunya pasti akan meninggal maka ketika meninggal bapak ibu punya warisan namanya buku bisa ditaruh di perusahaan bisa ditaruh di e-book di shopee saya di shopee malah enggak lagu enggak tertarik emang taruh di kompas enggak lagu emang begitu saya kalau jual buku saya jual sendiri saya enggak mau dijual di gramedia kalau aduh saya pasang facebook saya pasang instagram saya pasang enggak jik eh kok buku tertarik ya beli ini silahkan tapi enggak maksa gitu terus yang berikutnya yang berapa ini bu mengatasi melawasan kita dan saya merasa 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 saya belajar dari mentor saya saya punya mentor yang selalu menginspirasi motivasi saya bapak ibu siapkan ambatan bapak merasa tidak ada waktu ini ini betul ini saya juga ngalami sekarang tapi enggak apa-apa karena terbesar oleh pekerjaan lain pekerjaan tanah kita tampatan laku saya tidak punya pekerjaan menulis itu hentatan kreativitas kita mulai dari mana ya sebetulnya bapak ibu mungkin yang mudah mudah dulu mungkin paling gampang bapak ibu pengalamanku menjadi arsiparis setriana itu tuliskan itu mungkin naik pangkat naik pangkat genrenya genrenya siapa buku turat ini apa-apa ada teman saya genrenya itu apa orang Indonesia itu bapak dan ibu kalau gak masalah segini biasanya dimana sekarang diganti tulislah dalam bentuk nanti dibuat buku keren nanti ada teman datang bagi gak apa-apa bagi-bagi ini gak apa-apa tapi gak harus beratasi kata 5 juta misalnya untuk nyata gak sampai 5 juta kalau 50 paling 3 juta mungkin bagi-bagi buat teman-teman keren kemudian tidak tahu tidak terlalu yakin untuk apa menulis memang bapak ibu kalau ibu menulis untuk mencari duit susah jangan pokoknya jangan tujuannya untuk mencari duit jangan itu efek samping tapi kalau misalnya bapak ibu gak keren bagus tapi akan datangkan uang makanya kalau menulis dari topik yang menarik sekarang ini misalnya contoh yang menarik apa polisi tembak polisi coba fungsi tidak fungsi yang dari sisi arsiparis kalian nulasnya jangan dari sisi yang dari sisi arsiparis itu kan diarsipan jadi yang memang anget kalau kita bikin artikel yang anget artikel ini harusnya anget yang menelaskan sepuluh seorang bisa ditulis saya dinarasikan bisa satu topik saja bisa dibuat tulisan bisa kejadian sepuluh topik bisa dibuat sepuluh jubu akhirnya kemarin saya sertasi di ING itu saya bisa masukkan ketiga jurnal ilmiah sekobus segi semuanya agar umumlah jadi Bapak Ibu kejadian sehari-hari Ibu Bapak itu bisa mungkin dari Bapak Ibu yang di daerah atau yang suka berkebun bisa berkebun di tulisan bisa secara efektif mengaman buah tomat tapi kalau untuk kebunyakan 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 jangan itu ini yang saya tidak menulis untuk angka kebunyakan tentu basisnya adalah angsi taris Bapak Ibu bisa menuju taris kelas dunia keren itu Bapak Ibu mengungkapkan blablabla tepat relasi berat kontennya seperti apa eksen seperti apa harus di paris kelas dunia kalau tulis jauh menuju harus di paris kelas dunia atau harus di paris dan mendukung pengembangan SDM macam-macam bisa Ibu Bapak tulis solusinya Bapak Ibu fokus kalau terlalu banyak fokus-fokus saja yang fokus jangan terlalu banyak kemana-mana fokus mungkin mau mulai dari mana mereka solusinya adalah buatlah kerangka tulisan dengan kelima pendek kerangkanya katakanlah buat topiknya itu buatlah kerangka yang urutan yang kerangkanya itu menjadi paragraf utama kalau tulisan A topiknya mungkin 10 misalnya jadi paragraf itu Bapak Ibu kembangkan nambah tidak punya waktu tidak punya tergantung Bapak Ibu saya menulis biasanya itu setelah sholat subuh mungkin hanya waktu satu jangkat pada Ibu setiap di konsisten oh Pak sholat subuh kan saya harus megang anak masa ya oke sebelum tidur Bu sebelum tidur digangguin Bapaknya sudah itu dari mana Bu waktu di waiting room di bandara itu saya gunakan biasanya oh naik kereta nah pasti kereta Bu pasti kereta tergantung ya MWI Jogja ya biasanya saya itu menggunakan waktu setelah subuh karena nggak ngurusin masa ya atau saya biasanya saya sering larkota memang ke luar Jawa sering saya biasanya itu di ruang bandara wedding room saya gunakan untuk nulis satu jam nggak apa-apa tapi rutin nanti dapat dua lembar mayan lama-lama jadi buku terang kalau bilang nggak punya waktu hari Sabtu memang ada harusan hiburan tapi dari waktu khusus mungkin pas jam 3 sampai jam 4 apa begini Bu saya itu punya kelemahan saya itu terlalu bermasuk orang yang penakut kalau pesawat sudah begini saya takut kalau begini saya keluarkan laptop saya nggak mau tidur buka laptop bikin karangan jadi saya kalau di pesawat itu susah tidur saya terus takut jadi maksud saya kalau saya masih mulai kan nanti ada apa-apa ya loncat makanya saya nulis dia di situ pokoknya waktu-waktu nunggu waktu-waktu yang nggak efektif saya nulis di bandara sedang nunggu orang ya sudah jadi saya kesel keluarkan laptop terus itu kan keren lihat merasa tidak klik tulisannya jadi mulai berkemanan maka fokus dan ini Bapak Ibu jangan sampai kita itu kontak justru nggak produktif maksud saya begini ngecek tulisan itu nanti saja jangan kita mulis tapi menjadi editor juga jangan nanti dulu tulis saja tulis sampai selesai mungkin sudah dapat 10 alaman baru dibaca lagi kalau dapat dua paragraf dibalik lagi ini nggak ini ini salah jadi Bapak Ibu nggak akan selesai tulis saja jelit nggak apa-apa jelit nggak apa-apa pokoknya tulis lagi terus maju kemudian tidak pede misalnya nah kembali lagi kalau tidak pede ini pokoknya boleh dibuat pede ya mungkin selesai kan dulu baru nanti-nanti aja nanti pokoknya jangan dilihat-lihat lagi lah makanya saat dikatakan ketika saya lihat buku saya yang pertama itu apa saya ketawa kok kayak gini ini biarin aja ternyata juga kayak gini juga ada yang mau bunyi tapi kok nanti lagi alhamdulillah Bapak Ibu antar terbaik-terbaikan nggak begini caranya nanti harusnya refugusnya disini lagi saya baca teorinya lagi Bapak Ibu kalau mau baca teorinya nggak bakal nyulis pokoknya yakin nggak sama saya Pak teorinya nggak begini Pak nggak begini Pak itu debat dulu nanti yakin lah debat aja dulu nanti ya oke tidak emut ini tentu kalau tidak emut Bapak Ibu memang mesti tidak emutnya agak susah juga kembali 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 yang baik maka Bapak Ibu kembali ke awal saya mau nyarisin tujuannya adalah saya ingin menyiapkan warisan literasi saya ingin membuat orang terinspirasi dengan tulisan saya nanti ada semacam berorongan Bapak Ibu mulai ya karena saya ingin punya warisan literasi kalau waksan uang terus dia punya Bapak Ibu kalau waksan literasi dengan wang-wang-wang keren ya warisan literasi apalagi Bapak Ibu sudah disebut sebagai masternya disitu suatu saat nanti kalau tulisan Arsiparis nggak banyak orang deh kecuali si A sama si Ibi keren itu Bapak Ibu disitu Bapak Ibu Bapak Ibu akan terpanggikan ini akan terus diperbaiki untuk bisa memiliki lingkungan tidak membutuhi ini soal sikap memang ada orang yang berisik tapi bisa nulis tapi ada juga yang harus sepi tapi terkandung Bapak Ibu kalau memang nggak bisa nulis ketika rame Bapak Ibu merco rame banget ini saya nggak bisa konsentrasi saya biasanya kalau saya nulis saya sambil ngepi Bapak Ibu saya saya ke kafe itu bawa laptop itu kebiasaan saya dan itu nanti pulang dan bawa tulisan itu sudah bahkan kalau saya mau maaf saya takut kalau saya semangat sombong yang mau satu banyak sekali saya nggak punya waktu antara Pak Mubun Adon mungkin di kantor saya itu banyak sekali ide saya itu banyak sekali saya nggak kehabisan ide tapi kembali lagi saya harus cari waktu lagi yang kurang lebih produk saya yang yang ini masih kurang lebih di bawah 50% ada produk saya kalau sudah seneng itu rasanya nggak ada waktu-waktu nggak terbalik itu nggak ada kata Ibu tetap aja saya seneng nonton wayang kulit seneng banget saya saya nonton maestri saya nonton wayang di Jakarta cari nonton wayang berjalan karena saya nonton walaik sudah kayak gitu ya bahasanya payah aduh bahasanya payah nah ini tentu minat terhadap pasar di tingkatnya Ibu maka kuasai kota kata yang sebanyak mungkin supaya kita enak punya banyak kokep punya banyak berbendaraan kata kurang ilmunya Pak saya nonton sini maka tulislah yang dikuasai atas topik tersebut kalau guru yang ini berjalan-berjalan pendidikan kalau pegahit bank ya mungkin mengenai bank syariah misalnya nah kalau Bapak Ibu orang amsi pamis orang di umum ya teruslah yang gedang itu saja yang Bapak kuasai ya buku saya empat ini ya Pak manajemen SDM tiap bangsa yang mengerjakan itu ilmu saya saya pelakir juga itu SDM yang misalnya bangsanya itu yang saya mau tulis pun juga SDM jemputan sudah agak segis-sedikit tentang followership tentang leadership dan saya juga mau maaf Bapak Ibu saya merasa sampai sekarang saya masih merasa bodoh maka saya selalu ikut webinar nah dari webinar itu saya sarikan menjadi buku saya bisa saya kemarin ikut penjahnya harian tokandani ya bareng-bareng 500-600 tapi kan jadi pengurus saya bisa jutaan saya terima lumayan kan masih ada untung untung perkaya buku saya apakah itu sudah terima kasih masih meramping meramping maka Bapak Ibu tulislah sesuai ibu dan Bapak Ibu jangan jauh-jauh kalau jauh-jauh mungkin saya tidak paham juga tapi tidak menutup kemungkinan kalau Bapak Ibu punya hobi lain silahkan tidak apa-apa contoh Bapak Ibu punya hobi apa ya merias pengantin misalnya untuk ibu-ibu mungkin punya job setnya merias pengantin atau menjahit atau apalagi merangkai bunga atau bertanam bunga silahkan ditulis saya punya teman sesengah penulis dia sehari-hari di dinas pendidikan dia mengus mengguni bunga dia mengguni bunga banyak di rumah dia mengus mengguni bunga terus mengguninya juga waktu itu dia harus mengguni motivasi untuk motivasi orang lain silahkan tidak apa-apa itu itu bentuk dari dorongan dari saya baik kemudian sebelum menulis pikir apa yang akan ditulis tema pokok persoalan pokok bicaraan yang menulis tulisan itu harus untuk menjadi wawasan Bapak Ibu semua jangan mengambil tema terlalu luas maka saya katakan tadi fokus ke temanya jubuh jangan berpikirkan jubuh itu nanti saja nanti ada ada menjubuh jubuh tema yang disukai yang diakini untuk dapat dikembangkan kemudian sumber-sumber sudah hanya juga mudah nah saat ini saya jangan menulis followers sebenarnya saya punya diorinya Kelly kemudian sumber-sumber yang ingin saya wawancari saya punya silahkan dia memulihkan untuk memulihkan tapi kalau Bapak Ibu mulai sesuatu yang sumbernya susah ya jangan nanti akan tidak jadi-jadi kemudian setelah menulis misalnya apa yang ada di otak di pikiran kita yang kita kuasai dan apa yang diberikan dan abaikan abaikan teori menulis abaikan maksudnya apa? supaya Bapak Ibu memulai ini artinya gitu kalau Bapak Ibu membaca terlalu banyak teori menulis tapi nanti akan tidak mulai-mulai Pak ini kan harus begini paragraf ini harus begini paragraf utamanya menulis mana dikutinya begini ngutupnya begini warga pertama penjelat atau bisa dulu baru singkulannya di akhir itu kan beri semua nah kalau Bapak Ibu terpengaruh itu tidak akan mulai-mulai tulis saja dulu lah boleh nanti siapa yang mau mulai disini tulis saja dulu nanti saya ikut bimbing menurut saya ada di bahan ya silahkan kalau mau menurut saya kalau perlu ya enggak perlu abek kan teori menulis jelek tulis saja dulu jelek kemudian lagi bagus itu bonus dari sebuah kebiasaan Witing Trisno jalanan Sukukulino yang mbak ya jadi udah cinta sebenarnya enggak cinta karena sering ngapeli terus cinta juga lama-lama buku juga begitu karena sering diapeli makuncar gitu ya lama-lama ya sering juga cocok nikah sudah ada teknik ini teknik rakam teknik menulis ada metode teknik jahit ada mode ATN ambil tiru modifikasi enggak apa yang penting ya apa adanya buku ya enggak boleh itu itu pagialisnya namanya metode melihut ide-ide lama dikonstruksi kembali menjadi ide karya tahu yang segar Bapak dan Ibu coba contoh lagi misalnya mengenai arsiparis apakah arsiparis nanti harus apa arsiparis harus karir arsiparis terus enggak harus karena begitu Madya bisa ikut selesai terbuka kayak Pak Bameng tadi itu dicoba ditulis Pak Karir seorang arsiparis tuh muduki jabatan kipinan tinggi oh keren itu Bapak Ibu bisa si direktor bisa nanti Bapak Ibu bisa deputi bisa siapa yang larang aturannya ada kok tapi kalau Bapak Ibu misalnya enggak Pak saya pengen menjadi arsiparis sampai dengan pensiun saya boleh berarti sampai arsiparis utama silahkan nah itu direktkonstruksi bisa mungkin ada tulisan-tulisan lama Bapak kumpulkan Ibu kumpulkan direktkonstruksi kembali karena ada kata-kata gini Bapak Ibu di Hollywood sangat sedikit uang dihasilkan dengan hasil kreativitas muri tetapi 1-2 dolar bisa dihasilkan dari pengikut tua yang kemudian dituangkan dalam botol baru maksudnya kita bisa merekonstruksi ide-ide yang lawas yang lama itu kita gabungkan kita modify dan sebagainya kita rekonstruksi menjadi tulisan baru bisa sekali itu kalau kita menggunakan metode Hollywood yang penting Bapak Ibu siapkan apa referensinya ya gitu ya lanjut ide Bapak dan Ibu itu laksana burung Bapak Ibu biasanya kalau tinggul Ibu itu ketika-ketika sedang apa sedang termenung ya enggak sedang diam dan di kamar mandi bisa juga saya cukup sering tinggul ide kalau begitu kalau di kamar mandi bawa HP saya bisa gitu juga ini ide saya karena apa ide itu laksana burung itu mas ini tayangannya berikut mas segera terus terlanjut ya buat Bapak Ibu teman-teman juga bisa lihat lalu hasrat lanjut hasratnya nah terus ya tolong diikuti mas ya satu lagi ikutlah sana burung mas satu lagi mas slide berikutnya ya Bapak Ibu sumber ide itu dari mobil bisa keahlian kita bisa Bapak Ibu arti paris di sini kantor kalau di rumah mungkin akhir masak sebagian membuat sumber yang enak itu bisa kirimkan ke majalah Nova atau majalah yang masakan-masakan bisa kan atau kalau Bapak Ibu nanti jadi set Bapak Ibu itu bisa menjadi pendapatan Bapak dan Ibu tapi saya pernah baca Bapak Ibu kalau bisa maaf Bapak dan Ibu ya pemuteraan Bapak Ibu itu harusnya punya punya pendapatan dari si lain jangan hanya PNS saja punya putusnya yang lain apa karena karena bisa karena nulis bisa karena membuat pelang-pelang bisa membuat bisnis bisa ke Bapak dan Ibu saya kadang-kadang suka juga nyanyi teman-teman bu kita bikin acara planning online saya bikin gratis 2-3 kali gratis yang ini bayar saya bilang oke enggak masalah ilmennya juga kepakai saya sering begini tentu yang relevan dengan bidang saya mereka dokusius asik kemudian seberatnya itu juga dari penonton dan pengalaman kita juga dari pendidikan saya yakin Bapak Ibu pendidikannya tidak satu saya lihat tadi berdokter kan arsiparis ilmu berdokteran kan gitu ya kan punya berat punya ilmu itu punya pendidikan itu silahkan mau ditulis Bapak Ibu mungkin ada yang saran dan hukum ada yang saran dan akutansi misalnya enggak apa-apa ilmu tahu kepakai aksiparnya jalan pendidikan itu mungkin tetap jalan itu bisa di bahan tulisan juga Bapak Ibu kalau kita mau masalahnya diri kita mau enggak ayo itu aja mau enggak tantangannya kan di situ bukan sumber eksternal itu eksternal ada bahan-bahan bacaan itu sumber dari luar lingkungan sekitar lingkungan sekitar saya tinggal di daerah Matraman karena di kampung saya ada tawuran tawuran itu bisa ditulisan Bapak dan Ibu bisa enggak bisa manajemen anak muda supaya terhitung dari tawuran wih keren itu ya pekinti warga dalam memitigasi terjadinya tawuran sip bisa ditulisan Bapak Ibu jadi apa yang kita lihat sehari-hari itu bisa di bahan tulisan lingkungan sekitar kita kita ngamatin pengamatan observasi bisa nah Bapak Ibu sering keluar kota perjading itu di bahan tulisan jalanan saya ke Nusantarao hari ini ke NTT besok kemana biasanya orang-orang pusat yang suka berjalan jelas ke berbagai daerah itu enggak bu ya enggak saya juga begitu nah itu ditulis coba jadi tulisan pengalaman jurni melaksanakan tugas sebagai peminarsi Paris misalnya ini ke Sumatera ke Minang ke Padang besok ke Pekan Baru besok lagi ke NTT besok lagi ke Palu besok lagi ke Menadu jadi tulisan Bapak Ibu bisa ditulisan status media sosial itu bisa ditulisan juga nah memang senangnya teman-teman kita ya mohon maaf ini senangnya menyampaikan itu-idenya di ini biasanya ya di FB itu apa cobalah dimulai itu dimuat di di buku di pin buku karena kembali lagi ide itu laksana berumah saya begini ide itu tapi kalau kita tak sebenarnya kita tak kebijakan lari lupa lagi saya sering begitu saya punya ide ini lupa nulis sudah hilang itu bukan ide itu laksana burung tidak segera menangkap ide itu maka dia akan lari maka mohon maaf sekarang kan kita punya teknologi canggih HP ini begitu ada ide langsung saya tulis di load tapi nanti begitu ini oh iya saya akan mendapat ide ini nanti saya kembangkan keren itu jangan sampai hilang tidak dapat ide oke 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 nah bagaimana kita ingin memetakan itu kita bisa juga bikin main net atau pikiran dengan membuat kerangka tulisan ya jadi jadi seperti ini wabarim bu oke 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 apakah dari sisi eksersisnya ya sisi apa olahraganya ya apakah dari sisi apa dietnya makanan apakah memang masalah tidurnya masalah kesehatan itu bisa dipilah-pilah menjadi sebuah tulisan yang macam-macam kalau dari sisi stres apa penyebabnya karena adanya ujian ada tes karena adanya pekerjaan yang berat karena lagi ada hubungan yang itu kan penyebab karena kita stres solusinya apa oh harus relaksasi kita harus yoga kita harus meditasi kita harus deep breathing nah ini kan dengan menggunakan apa main map ini kita bisa petakan pikiran kita wah ini ini udah jadi tulisan ini kesehatan ini yang kita petakan udah jadi tulisan mas lanjut mas gambar mas yang gambar ya mas oke ya nah ini kita bicara kesehatan dari sisi kita olahraganya exercise kita bicara warming up warming up bicara pemulisan kita bicara aerobinya aerobinya apa apakah menggunakan kues baik atau dengan treadmill apakah kita ini ya juga memiliki flexibility-nya perlu penguatan perlu pemanasan dan sebagainya nah kalau bicara tidur berapa tidur yang sebaiknya ya kemudian orang yang sudah tidur bagaimana tipsnya apa apakah mungkin mengurangi rokok mungkin juga dengan jamnya yang harus teratur regular hours kemudian regular exercise latihan yang rutin ini hal-hal yang bisa kita tulis kalau kita bicara kesehatan apakah kita bicara dietnya nah ini bicara mengenai sayur-sayurannya bicara mengenai buahnya nah ini ini Bapak dan Ibu ini bisa membantu bagaimana kita mau menulis main map silahkan kalau mau dipraktekan nanti oh apa ini ini menulis menimu menarsip tapi petakan klasifikasi kan sesuai dengan main map tadi menulis apanya apakah menulis orangnya apa menulis angka kreditnya apa menulis tugasnya dan sebagainya gitu loh itu memperlukan kita untuk menutupkan membuat paragraf nanti tapi kembali lagi Bapak dan Ibu jangan terlalu terpaku pada teori nanti kalau ada teori sekali lagi gak akan nulis-nulis teori teorinya ngelanya tapi gak nulis-nulis nanti oke oke agak saya skip ya melakukan tulisan dari wawancara bisa dari buku ya dari buku dari ini oke dari macam-macam bisa banyak ya kalau tulisan ilimian memang agak berbeda Bapak dan Ibu ya karena tulisan ilmiah itu ada ada ini ada kaedahnya isinya bahasanya menggunakan kaedah keuangan namun tetap bisa jadikan bahasa yang menarik mengalir dan kegepani karena tulisan ilmiah itu punya ciri-ciri yang langsung mas ciri-ciri mas ciri-ciri tulisan ilmiah terus ya tulisan ilmiah itu yang objektif Bapak dan Ibu disampai objektif harus sistematis metral jangan berpihak Bapak Ibu kalau tulisan ilmiah untuk menyajikan fakta logis dan sebagainya maka dari itu salah satu buku saya itu saya sarikan dari disertasi saya ya itu ilmiah karena memang menggunakan kaedah-kaedah keilinan ya baik penulisannya ya bagaimana citasinya ya bagaimana terpustakanya dan sebagainya kemudian susunannya mulai dari penggunaan kemudian bab isi kemudian kerangka teori ilmiahnya sampai kepada simpulan penggunaan itu ada jadi memang Bapak Ibu penulisan populer biasa dengan karya itu berbeda maka tadi sampaikan saya dengar juga ya bahwa yang menulis jurnal itu sebegini apa ya tapi kalau dapat penulis sebegini apa ya lumayan tapi kalau yang di majalah biasa 350 itu kan ya lumayan lah buat kita juga saya menurutkan di sejurnal di mentan tidak banyak 500 ribu tapi bukan orang itu saya masuk di jurnal mentan alhamdulillah semua orang siapa tahu itu menginspirasi orang lain saya tidak terlalu bahwa saya tidak memilih apa jurnal saya juga sering di majalah di warta pengawasan ini tapi jangan lihat duitnya tapi ada foto saya sumardi semang saya terus majalah itu diibarkan semua menit saya berarti sumardi terkenal saya sering itu bentuk pengakuan bentuk apresiasi seperti saya maktus rasanya bisa dibaca teman-teman saya saudara-saudara saya insya Allah mudah-mudahan itu menginspirasi membuat orang lebih paham lebih tahu makanya sedekan ilmu sudah kau dengan ilmu enggak ternihal dengan bapak dan ibu jangan sekali-kali berpikiran duit jangan efek samping efek samping tapi samping saja yakin kalau kelasnya asuman lain lagi lain lagi bukunnya sudah sel tapi enggak rugi jangan bicara uang saja ini juga tidak memiliki fakta juga memiliki fakta kalau logis jangan berlipian tidak berlipian tidak berlipian dalam kalimatnya maka itu biasanya ini cincin ini saya ini 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 kalau bikin kerangka bapak ibu bikin kerangka seperti ini bab subab deskripsi sumber dan alokasi halam kira-kira berapa nanti kira-kira judul subabnya ini dirunci cerita yang cerita apa ya cerita pendorongan ceritanya diisi di pembahasan jangan jadi kita rancang untuk apa ya memudukan kita memudukan kita terus sebetulnya bagaimana supaya kita juga enggak salah kita carikan sebetulnya dari mana itu seperti itu kemudian juga lanjut mas yang saya berikutnya mas judul itu sebaiknya relevan jangan sampai isinya menek topik A judulnya menek B jangan kamu kemana saya kemana jadi harus relevan relevan pertarian antara tema dan beberapa bagian yang lain penting dari tema tersebut ingin tahuan pembaca terhadap isi buku atau tulisan singkat tidak boleh terlalu banyak singkat judulnya persuasif dan provokatif maksud provokatif ini bukan memprovokasi orang itu berbesar tidak tapi menarik kalau masuknya itu kalau cubutnya tidak menarik orang itu tidak mau tidak mau sudah diingat situasi provokatif singkat padat orang pengen karena memang itu talase Bapak dan Ibu cubut karena bagaimana orang tertarik kalau baru baca judul saja jadi judul yang menarik minat pasti kok judulnya kayak gitu saya pernah lihat judulnya agak bombastis mati ketawa cara Rusia saya pengen tahu apa sih kok mati ketawa cara Rusia bukan caranya akhirnya saya pengen buka di isinya baca menarik balik seperti itulah jadi pertama kali akan ditari dari juburnya dulu ini contoh-contoh juburnya lanjut contoh saja Prof. Gusto School saatnya memilih SMK ini penjara itu bernama sekolah ini bagi anak-anak yang merasakan sekolah itu sangat biasa sekali penjara itu bernama sekolah penjara kok seorang ingin bukunya kadang-kadang bisa orang ingin tertarik membacanya misalnya apa kalau harus di paris ini harus di paris 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 tapi kalau itu itu buku ya tapi kalau kalau jurnal ya enggak begitu kalau jurnal yang ilmiah ya penaruh keminkinan dan penaruh keminkinan dan sopian padat mengat paris paris untuk membuat buku misalnya itu kan ada dua variabel yang lain ada dua variabel dibahas mempengaruhi variabel yang indoginia seperti itu ini sama ini terhadap kemajuan asir dalam apa menunggang atas 21 22 misalnya kayak gitu lah yang yang memang juga jurnal ilmiah yang tadi yang memang gak bisa oke saya kira itu Bapak itu karena tinggal 5 menit tapi intinya begini Bapak itu jangan lupa disamping ada paragraf penutup kalau kita menulis karya ini juga ada paragraf penutup jangan sampai ditinggalkan yang penutup karena kenapa penutup lanjut ya mas paragraf penutup karena waktu karena dengan paragraf penutup tadi ini kita akan membahas sebuah simpulan orang sibuk biasanya itu tidak melacak secara keseluruhan Bapak Dini karena tidak memenumah dari awal maka biasanya orang-orang sibuk itu disimpulan saja maka jangan lupa kalau bikin juruk karunia ilmiah buatlah simpulan yang menarik sesuai dengan pembahasan di atas tadi jangan sampai simpulannya tidak utuh karena orang seringkali kalau orang sibuk hanya simpulannya apa dan simpulannya yang akan selalu diingat yang akan dibawa kemana-mana menggunakan atau referensi makanya jangan lupa di parada penutup ini berikutnya mas ini gambar saya yang dan buku saya ini satu judulnya adalah penyikiran 101 pengalaman dan menikiran PNS Suntolulu ya judulnya PNS Suntolulu Obot Kemas Suntolulu Mimas kan sebetulnya Suntolulu itu 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 menggambarkan diri saya Suntolulu sebenarnya ini yang halamannya yang buku halamannya sampai 400 itu sebenarnya pengalaman saya yang kedua buku saya adalah mengenai langsir ke prabun ini kalau berantang jawa itu enggak tahu itu langsir ke prabun itu ketika Pak Arto turun sebetulnya buku saya itu adalah bagaimana di jabatan struktural ini sangat penting dinanti-nanti teman-teman saya di Pemda karena banyak pengunjapan terjadi di pemerintah daerah di PNK juga ada tapi enggak terlalu banyak buku saya yang berikutnya adalah jabatan pimpinan tinggi masalah selesai terbuka itu juga masih banyak dibahas di aturan regulasi tapi bunganya belum ada saya sangat yakin buku itu belum ada di berbagai toko makanya satu iski ada juga ada banyak jawabnya ada profensinya ada filosofi dari awalnya bukan buku saya yang agak ilmiah ini Bapak dan Bu buku ini yang ini buku saya yang agak ilmiah ini saya sarikan dari disertasi saya ini saya susun ada ada profesor saya Pak Profesor Absi Ali Pak Agung ini kumpul meter saya dan saya sendiri ini saya sarikan dari disertasi saya ini sudah mencapai ISPN ya jadi tersebut di perusahaan nomor international series number dan saya mendapatkan cinta kaki dari kementerian hukum dengan dan kekayaan jadi resmi jadi bukan orang mau sudah saya daftarkan di cinta itu barangkali Bapak dan Ibu sekedar ini saya kemampuan memotivasi sebetulnya saya mau seperti itu ini bukan sifat saya saya ingin hanya saya ingin mendorong agar ayo kita mau menulis saya menjadikan diri kalau mau konsultasi silahkan dengan saya silahkan ini gimana atau pak ini gimana silahkan saya saya akan dengan senang hati karena saya punya prinsip semakin banyak saudara saya semakin banyak temen saya semaka rezeki saya semakin banyak itu saja saya semakin saya banyak membantu orang maka Allah Tuhan yang mahu kuasa membantu untuk warga saya dan saya terima kasih Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh kita berikan mampu sekali lagi kepada narasumber kita Pak Sungardi ya tentunya harapannya ya dengan motivasi yang tadi diberikan mungkin sebelum kita masuk ke diskusi tanya jawab ataupun ya sumbang saran atau sharing dari para peserta ya yang disampaikan beliau tadi memang di awal judulnya sederhana ya tapi sudah menggelitik menulis itu indah ya terus bagaimana dengan tujuh ungkapan yang beliau sampaikan tadi bagus sekali dan melekat dengan kesaharian kita sebetulnya yang beliau sampaikan ya berikutnya adalah alasan mengapa menulis begitu jadi yang ditekankan tadi karena menyambung apa yang disampaikan oleh narasumber pertama Pak Bambang ya tidak semata-mata untuk memenuhi SKP tetapi bagaimana dengan profesi kita begitu berupaya sekali menulis termasuk saya ya Pak Sumardi dan hambatan menulis sudah diidentifikasi hanya empat tapi solusi yang beliau sampaikan tadi ada 10 item begitu termasuk juga sebelum menulis kiat-kiatnya apa memang terutama kita yang emak-emak rasanya ya itu tadi yang disampaikan ya benar juga padahal kalau naik kereta seperti tadi yang dari Jogja oh nanti di kereta lain lagi pada saat di ruang tunggu pesawat ya dan yang lain-lainnya banyak sekali yang bisa di diperhatikan waktunya untuk mulai menulis termasuk juga segera penulis dan ide itu laksana burung karena kalau tidak langsung ditulis terbang entah kemana begitu ya kalau kembali kesangkarnya kan tidak apa-apa ini kemana-mana gitu kemudian juga ada yang disebutkan tadi tulisan ilmiah tulisan populer apa dimulai dimulai dari tulisan populer dulu begitu ya kemudian baru tulisan ilmiah karena memulai sesuatu itu namanya menulis gitu kemudian membaca juga kemudian kita masih terikat dengan apa betul ya dengan ejaan yang disempurnakan begitu dan yang lain-lainnya kemudian salah satu sisi khawatir juga sekarang dengan apa yang hoax ya atau kaitan dengan ITE dan yang lain-lainnya kekhawatiran banyak sekali Pak begitu dan tadi ada tabel kerangka tulisan persyaratan judul dan yang lain-lainnya sebenarnya kita berharap ya doa narsum ini membawa bukunya ya sebagai bonus untuk yang menyampaikan pertanyaan sebetulnya tapi boleh nusul boleh nusul ya baik sekarang tiba saatnya rupanya para sumber tadi saya berikan waktu masing-masing 30 menit tepat satu jam ini sesuai dengan yang dialokasikan Tanya Dia karena dengan sharing knowledge pengalaman praktis yang beliau sampaikan tentu jauh lebih melukis ya buat kita begitu sebelum diskusi tanggung jawab satu lagi saya ingin bertanya ke Bu Popi dan Bu Rani jumlah asing paris Bandan POM itu berapa saya lupa ya soalnya waktu pembentukan forumnya seratus oh seratus dengan satuan kerja berapa jumlahnya Pak Rani berapa izin oh ada 101 satker kemudian arsiparisnya 103 dominasinya yang ahli apa terampil terampil ya baik itu data SDM-nya jumlah arsiparisnya dengan 101 satker kalau dirasiokan rata-rata satu walaupun belum tentu ada juga satker yang belum punya arsiparis tentunya dan arsiparis Madya belum ada sama sekali sayang ya Pak Bambang arsiparis Madya tapi peta jabatannya sudah disiapkan tentunya kesempatan teman-teman dari satuan kerjanya atau unit kerja badan POM ini untuk meningkatkan karirnya lagi luar biasa peluang yang ada tapi kita tentunya meminimalisir kekurangan kekurangan ataupun kelemahan-kelemahan yang ada di diri kita tapi bagaimana menghadapi transformasi apalagi khususnya digital melalui karya tulis juga salah satunya baik saatnya kita untuk diskusi tanya jawab ataupun sharing pengalaman diantara Bapak Ibu teman-teman sejawat sekalian mungkin sudah ada yang biasa menulis saya unduh lagi website-nya kearsipan badan POM jadi banyak sekali sudah variatif informasi yang disampaikan disini begitu tentunya apa namanya dengan sesi ini perlu kita untuk menggali di sesi di sisi kanan saya dulu ya silahkan Bapak Ibu sejawat sekalian untuk menyampaikan coba dulu acung tangan Bapak Ibu sekalian yang sisi kanan kanan saya ya baik silahkan sebutkan nama kemudian dari unit kerja mana begitu pertanyaan ditujukan kemana begitu silahkan dengan singkat terima kasih Bu atas kesempatannya juga Bapak oh kecil ya suaranya ya terima kasih Pak atas kesempatannya juga Ibu yang ingin saya tanyakan nama dulu nama saya Rima dari Balai Besar Pemdi Bandung kebetulan saya sekarang ya jabatannya arsiparis muda Bu Ali Muda pada saat laporan kegiatan biasanya kami melaporkan berbentuk laporan atau makalah ya Pak cuman yang saya alamin pada saat penyusunan laporan atau makalah itu pada saat penyusunan kalimat atau paragraf kadang-kadang terasa tidak mengalir secara alami gitu Pak pasti jamping-jamping jadi berasa bolak-bolik oh ini sudah pernah diuduraikan ya kok ketemu lagi di alaman berikutnya ketemu lagi nah kadang-kadang pada saat saya membaca ulang lagi kok rasanya jadi kesel terus eh udahlah jadi males gitu Pak nah bagaimana solusinya Pak terima kasih ya izin ya mungkin kita langsung saja ya begitu karena tentunya ditujukan ke dua-duanya Pak Sumardi Pak Sumardi ya Pak Sumardi sudah ada penanya ini silahkan Pak Mbak Rina dari Bandung begitu baik terima kasih Mbak Rina ya Mbak Rina dari BBM Bandung ya pertanyaan yang luar biasa menurut saya ya jadi gitu Mbak ini hambatan ini ini sering menulis banyak menulis atau belum mulai ya jadi menulis dan sudah menulis kemudian terasa begitu dilihat kok nggak ngalir nggak ngalir ini kok kayaknya ada yang loncat-loncat jadi kesel itu memang harus harus dialami oleh seorang penulis penulis salah caranya bagaimana caranya makanya saya tadi katakan Mbak penulislah sebelum menjadi penulisan yang utuh ya utuh tadi dalam pikiran Mbak itu harus dibuat dulu namanya paragraf utama setiap paragraf utama itu pokok pikirannya apa supaya nanti nggak jemping jadi gini supaya mudahnya saya bikin yang didukti pajam katakan Mbak mau tulisan menulis kata jubilnya A topiknya A jadi topik A itu kemudian Mbak tetapkan nanti kurang lebih tulisan saya itu ada 10 paragraf 10 ya berarti Mbak tulis dulu paragraf satu saya menulis menulis kalimat singkat Mbak 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 mengenai apa mengenai apa katanya mengenai A itu harus urut sampai 10 paragraf tadi dari paragraf yang tadi kalimat utama itu tidak panjang panjang untuk menjelaskan dari kalimat utama ini misalnya begini contoh saya contohkan begini ketika pertama saya bicara bahwa SDM itu penting penting saja SDM itu penting bahwa kebetulan SDM itu sangat penting baik di intansi pemerintah maupun intansi yang sebaik intansi suatu pemerintah berikutnya dijelaskan lagi keembelian SDM ini diperlukan dalam rangka untuk membukung kipar organisasi atau kipar organisasi untuk mencapai tujuannya terus ngelir kalau nanti dari pokok yang sudah ditulis 10 tadi insyaallah nanti tidak akan mencari lontak ini perlu latihan memang jadi saya pun mengalami seperti itu kalau yang induktif itu yang nanti kalimat utamanya di belakang tapi kalau tidak susah yang saya sarankan yang duduk duduk saja yang kalimat utama tadi mungkin diberikan penjelasan jadi di awal kalau kita bicara Indonesia butuh SDM yang seperti apa siapa kemana apa tujuannya apa jadi insyaallah itu nanti tidak akan loncat karena ini sudah mengomong SDM lagi diperagap kedua langkah penting misalnya langkah penting bisa mencapai isi munggu untuk mencapai langkah penting itu dilakukan misalnya satu dengan bola magang bola pelatihan juga dengan bola tukar-menukar pegawai jadi insyaallah nanti tidak akan lomping tidak akan loncat tapi meneru latihan sih mbak jadi ini mbak coba nanti dikirim ke saya boleh nanti bisa saya memah saya ajari saya bimping lalu ya mbak jangan khawatir memang itu penulis awal itu begini mbak rina jangan tata semangat biasa itu tapi gini sebaiknya tulis aja dulu tadi jangan baru satu paragraf dilihat lagi kok gini sih kesel sobek-sobek buang lagi sobek-sobek buang lagi jangan kalau tulis gitu begitu ke paragraf sudah 10 paragraf juga dibuat ditulis jangan dilihat lagi biarin aja selesai 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 dari awal jadi jangan satu dilihat lagi satu dilihat lagi maksudnya kesel mbak mbak rina oke kita kira gitu ya mbak rina jadi mbak rina sudah tidak kesel lagi ya apalagi sudah dikasih jalur khusus tinggal appointment saja bandung jakarta dekat baik penanya berikutnya mungkin saya beri kesempatan yang sebelah sini dulu silahkan ini banyak yang sudah waiting list bukunya nama kemudian unit kerjanya ditujukan ke siapa Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam nama saya Zakiah Kurniati dari Balai Besar POM di Medan siapa Zakiah Zakiah Kurniati Zakiah Zakiah izin bapak-bapak dan ibu kebetulan saya disini bukan arsiparis namun saya sebagai kepala bagian data usaha jadi yang mengelola ketegauan di antara tugas kami tadi yang disampaikan oleh Pak Bambang yang saya sangat mengakresiasi tadi yang rencana untuk rantingnya pengendangan provosi itu kembali menjadi tempos utama di arsiparis karena memang mungkin saya menginformasikan Pak kalau jabatan fungsional dimana Badan POM sebagai insensi itu adalah PFM pengalas formasi makanan nah itu dari Badan POM sendiri sudah mendorong untuk teman-teman yang akan menangkap itu sudah membuat penanganan profesi diantaranya bentuk TTI untuk yang akan naik dari muda ke muda ataupun yang keutama gitu ya dan bahkan untuk yang dari menghir ke pengulian itu juga disyaratkan ABN KTI itu untuk kami bisa memproses mungkin itu sedikit anggapan kami atas tadi yang disampaikan Pak Banteng kami sangat mengapresiasi untuk itu namun memang kami akui mungkin bukan di ARSiparis bukan juga kami di PFM ketampilan kami dalam itu memang sangat terbatas nah mungkin kalau di PFM ini kalau di PFM kita sudah dipasilitasi oleh TPSDM adanya tergantung untuk KTI nah mungkin bisa diusulkan kepada TPSDM agar di adakan juga perhatian KTI untuk yang para GFTI jadi jangan hanya PFM saja namun agar bagiannya GFTI yang ada di Banteng itu juga bisa naik pantat naik jabatan sesuai dengan termen dan GFM masing-masing kemudian yang kedua mungkin pertanyaan yang saya tunjukkan kepada Pak Pak Sumardi ya berkaitan dengan mengulis ini memang sangat sangat menarik tapi juga memulai sesuatu ini sangat berat dan seringkali kami memang sudah terjebak dengan rutinitas pekerjaan nah tadi disampaikan oleh Pak Sumardi salah satunya cari topik yang sedang menarik saat ini namun kemudian agar itu bukan sebagai koin agar juga bisa menjadi koin di angka kredit berarti harus dihubungkan dengan fungsional kita kira-kira bagaimana tipsnya ketika dibubungkan dengan fungsional kita itu karena seringkali kita sudah terjebak dengan rutinitas pekerjaan jadi kadang-kadang yang menarik saat ini kita sudah terlambat untuk mengetahuinya lagi kalau misalnya tadi disampaikan Pak Bambung JFT tapi nantinya akan diberikan pekerjaan-pekerjaan yang unggung diumumkan tidak mungkin apakah ini seperti yang saya bayangkan di Badan karena jumlahnya juga pegawainya terbatas jadi teman-teman arsiparis pun juga mengerjakan pekerjaan di luar arsiparis ada tambahan-tambahan pekerjaan di luar yang bisa diklaim di angka kreditnya seringkali sudah terjebak disitu sehingga akhirnya ide-ide untuk mengalirkan tema-tema yang sedang saat ini untuk menjadi sebuah tulisan yang berkait dengan JFT tapi juga jangan terlambat karena kan nanti kalau terlambat juga udah gak in lagi gak menarik lagi itu kira-kira bagaimana tipsnya kemudian yang tadi sebelum untuk bisa menulis KTI mungkin bisa dimulai dari tulisan yang populer gitu ya apakah di majalah atau di surat kabarnya bagaimana tipsnya Pak untuk kita menulis di majalah ataupun di surat kabar karena kan masing-masing majalah atau surat kabar itu punya punya gaya penulisan yang beda-beda nah untuk kami yang penulis memulai yang belum tadi pengalaman Pak Bangkang kirim ke kompas di Tala nah untuk sesuatu yang pemula yang kita belum tahu itu bagaimana tipsnya untuk kita nantinya akhirnya tahu kalau di surat kabar ini atau di majalah ini gaya penulisannya harus seperti ini itu bagaimana itu yang kedua kemudian yang ketiga tadi contoh yang disampaikan Pak Sumardi bisa membuat tulisan dari pada saat kita mengikuti pelatihan misalnya seperti ini sekarang kita ikut workshop pengelolaan kearsipan ada tadi Sherry yang disampaikan Pak Bambang ataupun Pak Sumardi nah ketika katakanlah kami akan menuangkan itu dari sebuah pembuk tulisan bagaimana caranya agar kalau misalnya isi materi yang diberikan itu sesuatu sesuatu yang berbau teoritis bagaimana agar tulisan kami itu tidak menjadi sebuah duplikasi penjiplakan namun juga tetap menghargai narasumber yang menyampaikan karena terkadang narasumber kan juga itu bukan kalimat beliau namun beliau mengambil dari sebuah buku yang kita sampaikan adalah buku sumbernya ataukah dari narasumbernya karena kami mendapatkannya bukan dari buku tapi dari narasumber mungkin itu Bapak terima kasih atas waktunya Assalamualaikum Wb terima kasih Mbak Sakinah Sakyah ada tiga pertanyaan yang tadi disampaikan satu ke Pak Bambang yang kami menyimak yang dua ke Pak Sumardi silahkan Pak Bambang tadi sharing yang beliau tanggapan begitu tanggapan yang Pak Bambang sampaikan silahkan Pak Bambang ya terima kasih tadi saya lupa menyampaikan bahwa untuk ASI Paris selain menulis yang dipublikasikan ada persyaratan ketika akan kejabatan mengikuti ujikom ya yang mau kemudah itu diminta untuk membuat presentasi makalah membuat makalah kemudian yang akan naik ke media juga diminta untuk makalah dan dipresentasikan ya dua jabatan itu yang akan kemudah ataupun yang ke media itu wajib kalau yang keutama selain makalah dipresentasikan dan juga diskusi kelompok ya nah itu bedanya jadi artinya apa ibu bapak yang berkarir menjadi ASI Paris katakanlah yang baru muda mau tidak mau harus siap harus belajar menulis ya kan walaupun ini tidak ada koinnya ya yang ada adalah kesempatan ibu bapak untuk naik ke jengjang jabatan yang lebih baik dan itu menjadi kewajiban menjadi persyaratan ya setiap PNS yang berkejabatan konsertasi Paris ke jengjang jabatan yang setingkat lebih tinggi khusus yang kemudah dan kemadian dan utama itu ada uji kepotensi dalam hal menulis ya mungkin dalam hal presentasi makalahnya kemudian dalam hal diskusi kelompok nah itu memang jadi persyaratan wajib bagi AC Paris tapi ini tidak dibayar kalau yang ini ya artinya ibu bapak ketika menyusun tadi makalannya itu tidak dibayar tetapi hal yang wajib jika anda ini naik jabatan kemudian hal yang menarik tadi ibu dari mbak jaki adalah kedepan itu kayaknya perlu ada pendampingan bagi AC Paris ya dalam hal menulis saya rasa benar saya setuju karena dari beberapa calon AC Paris yang akan di jabatan kemudah itu sangat lemah sekali jadi kami ketika membaca makalahnya ya pada umumnya mereka tidak menghubungi kemampuan sama sekali asal kopik ya asal jiplak ya itu terlihat sekali pemboksi ketika presentasi kalau untuk yang ada ya presentasi itu masih ada ketidaknyambungan antara makala yang ditulis dengan bahan presentasinya jadi disitulah biasanya asesor itu sudah memberikan penilaian terus atau tidaknya ketika dia tidak mampu menjelaskan materi makalanya ataupun tidak mampu menyampaikan secara baik mengkomunikasinya pada asesor maka dipastikan dia akan rendah walaupun ya kalau uji kompetensi yang paling tinggi memangnya adalah ujian tertulis ya makalah atau presentasi itu hanya 30% 40% ujian tertulis saya rasa itu dari saya silahkan Pak silahkan Pak Sumardi karena tadi ada menyangkut mengenai bagaimana agar tidak ketinggalan dengan tema kekinian maupun mungkin ke arah penulisan populer ya apa dibuletin dulu lah atau bagaimana ya untuk awalnya begitu silahkan Pak terima kasih Mbak tipsnya gini jadi kalau memang ibu ini kejadian yang hangat memang itu salah satu menurut saya persahabannya harus punya waktu sih ya karena yang hangat sekarang ini mau maaf ini misalnya di komplek komisi dan kemudian diserahkan mereka keluarga komisi itu kalau ibu nggak punya waktu nggak terus akan out of bid maka menurut saya kalau ibu nggak punya waktu yang agak khusus jangan mulai seperti itu menurut saya mungkin ibu yang lebih ke jurnal ilmiah atau karya ilmiah karena kalau waktu ini kalau sesuatu yang populer kita nggak punya waktu pasti ketinggalan pasti ketinggalan dengan bapak ibu tugas utamanya adalah sebagai PNS yang tugas utamanya harus di Paris kalau ibu katak itu menurut saya juga kita harus milih-milih jadi nggak bicak kalau kita nggak punya waktu yang agak longgar tapi ingin yang hangat yang hangat sekarang hari ini apa juga mafia tanah hangat kan kalau kita nggak punya waktu yang cukup tinggalan momentum itu maka dari itu alihkan dari alihkan jangan sampai kita ingin membuat tulisan itu kita masukin ke media karena media itu biasanya maunya saya juga punya sedikit pengalaman kalau media atau surat kabar maunya yang hangat hangat kalau sudah nggak hangat ya nggak mau karena ini berita besok ada pemberitaan lagi udah itu udah hilang nah saya menyarankan Bu tipsnya adalah kalau untuk untuk yang terkait dengan permasalahan yang hangat dibicarakan jangan masuk jangan dimasukin ke koran menurut saya atau surat kabar jangan betul kompas cukup sulit menurut saya karena memang kita harus bersaing dengan orang-orang yang sudah piawai menulis tokoh-tokoh saya itu juga belum bisa masuk kompas saya tapi mungkin kalau kompasiana mungkin ya silahkan aja kompasiana yang ini yang versi onlinenya itu juga ada seleksi cukup ketat mungkin kelas-kelas yang kebawahnya menurut saya nah kembali lagi bahwa memang tiap surat kabar punya ini punya punya selera sendiri-sendiri memang ya kita harus kenal itu yang cari bubrikal seperti apa kita kenalin bubrikal yang sering diingat tulisannya seperti ini suara seperti ini seperti ini Indonesia seperti ini Jakarta-Cakarta seperti ini kita harus kenal juga tapi sekali lagi kalau Ibu sibuk Bapak Ibu sibuk yang gak punya paketul khusus menurut saya jangan dipaksakan masuk ke media yang seperti itu kita akan ketinggalan pasti jadi antrikan sama selamaku kalau menurut saya Bapak Ibu lebih menulis buku nanti beri ESPN atau karya ilmiah menurut saya karena itu waktunya lebih lebih luar gak lama Bapak Ibu jenis ini bisa 2-3 gak apa-apa caranya gimana mengatur waktunya waktunya adalah Ibu Bapak kita harus piawai harus pandai mengatur waktu bukan masanya kita punya waktu karena kita gak memprioritaskan masalahnya gitu ya nomor 1 apa kerja harus di Paris saya ke Bakti oke nomor 2 apa keluarga oke 3 apa tulis bu harus ditulis itu gak ditulis jadi kasih waktu kerja siang jam untuk keluarga siang jam coba dari 24 jam ini termasuk kalau bulan pribadi tidur macam-macam dengan keluarga dengan anak-anak dengan suami itu kan keluarga kasih waktu dalam sehari semalam itu nulis buku setengah jam gak sebagainya tapi Bapak Ibu rutin setengah jam setengah jam itu kalau seminggu kalikan mam sudah 3 jam kalau lulus karya ini 3 bulan selesai atau lulus jurnal selesai tapi tolong prioritaskan waktu itu dengan cara ditulis sehari semalam saya harus menjadikan waktu setengah jam silahkan kapan sebelum tidur atau Bapak Ibu sebalik tidur mungkin diawalkan kalau biasanya bangun jam 5 atur berarti jam setengah 5 harus bangun kalau bangun jam 4 atur setengah 3 harus setengah 4 harus sudah bangun setengah jam itu betul kita harus commit makanya niatkan yang kuat tipsnya harus kuat niat kalau gak ada niat susah susah memang gak mudah saya pun juga suyit Pak Ibu niatkan yang kuat ini apa ciptakan momentum sisikan waktu tertentu jadi momentumnya kita ciptakan kalau gak kita ciptakan ya susah itu salah tip-tipnya begitu saya ceritakan begini saya saya selalu katakan kalau saya sedang di bandara entah di mana kalau di bandara cengkareng pasti saya dateng lebih duluan itu saya nulis mungkin di Longs Garuda atau di Longs Mandu saya pasti nulis sambil makan sambil ngopi saya nulis di pesawat udah dut udah aman pengkong saya buka laptop itu cara saya ini contoh cara saya karena itu kan saya di pesawat saya gak akan apa-apa tidur juga gak bisa paling-paling bunggang ya sudah saya buka laptop lumayan kan Jakarta Asrabaya satu jam lebih dikit saya udah bisa cipat tulisan dua tiga halaman tempat halaman lumayan kalau sering-sering lama-lama juga banyak sekian halaman kan gitu ya nah itu kira-kira tips-tipsnya ya jadi kembali lagi terus kembali pelatihan-pelatihan jadi pelatihan ini hari ini menurut sebenarnya Pak Bantang terus saya besok lagi siapa ibu bisa dihitung juga bisa bu ibu kumpulkan nah caranya sebut bu kalau misalnya di referensi itu misalnya dari misalnya dari Ahmad Subroto dalam Sumarding boleh tahun sekian itu gak plagiat bu tapi kalau sebenarnya langsung dari saya Sumarding 2022 mengatakan begini itu mengatakan itu bukan saya maksud itu bukan pendapat saya pendapatnya Sumarding itu namanya mengambil referensi dari orang lain gak apa-apa boleh boleh tapi kalau saya sendiri juga bukan dari aslinya maka Ahmad Subroto dalam Sumarding tahun sekian artinya saya pun mengambil referensi dari orang lain gitu ya gitu ya Bu terima kasih saya danang dari Balai Besar Pong bisa merimu sekali pemamparan Pak Sumarding tadi jadi dari pemamparan tadi saya simpulkan Bu bahwa kearsipan ini adalah salah satu seni menulis karena kita harus menulis apa yang sudah kita kerjakan mengagendakan bahasa saya adalah seni menulis dikaitkan dengan tugas Pak Sumarding sebagai lebih ke manajemen SDM ini sebagai informasi di Balai Besar Pong Samarinda belum ada arsip-aris Pak jadi pengelolaan arsip masih ada di bawah subordinator umum dan kepala bagian data usaha terkait SDM ini kesulitan kami dalam menata arsip ini kesadaran teman-teman di kami ini untuk mengarsipan ini Pak jadi kalau saya melihat bahwa arsip ini masih hanya sebagai sambilan saja jadi kalau sempat saya arsipkan kalau tidak ya sudah nanti ketika di audit baru kita bingung seperti itu Pak jadi yang menjadi pertanyaan saya seperti apa seperti apa menumbuhkan kesadaran teman-teman terhadap seni menulis ini yaitu pengelolaan kearsipan ini agar jalan tidak perlu dikejarkan biar tidak perlu audit baru kita bingung itu seperti apa Pak terima kasih Pak ya Pak Pak Menang ditujukan ke ini ya ke Pak Sumardi bukan ke Pak Bambang juga ya karena tidak ada arsip-aris terus bagaimana untuk penata arsipnya baru penulisan tidak seperti itu saya awal mendengar pengamaran Pak Sumardi karena beliau expert di manajemen SDM baik silahkan Pak Sumardi mungkin nanti kami minta juga Pak Bambang menambahkan ya karena ini dimana-mana klasik terjadi juga silahkan Pak Danang oh maaf Pak Danang ya terima kasih Pak Danang terdapat yang bagus juga menurut saya begini Pak Danang seperti itu cara menijem seberdaya manusia saya sangat yakin di BUM Samarinduai itu pasti ada pekerjaan yang kaitan dengan arsip-aris itu ada nah kemudian kalaupun belum ada arsip-arisnya itu pertanyaan berikutnya mestinya masih jabatan itu ada hanya masalahnya kan belum diisi ya nah ini tentu PR-nya Bapak Ibu Busat BUM ya kira-kira gitu ya woi kenapa kok Samarinduai belum ada arsip-arisnya ayo kalau yang sudah kebanyakan arsip-aris tolong didistribusikan dimutasikan ke Samarinduai siapa yang nganggung Samarinduai ke TKN loh ya itu nanti juga pindah ke sana orang-orang Busat hanya masalah waktu kan ya ini sekarang indah gitu ya nah sekali lagi ini kalau di BUM BUM Sisi SDM-nya kurang pas ada kantor ada 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 beban kerja mengenai arsip tapi gak ada pejabatnya ini jadi pertanyaan saya terserang aja makanya tolong kalau yang sudah berlebihan ada orangnya tetapi waktunya relatif adalah kurang maka itu orangnya dipindahkan supaya terdistribusi dengan merata apa arsip-arisnya banyak kerjanya kurang berarti ada yang nganggur nah dipindah barangkali juga Pak dari Samarinda sendiri sudah ada orangnya yang gak punya kerjaan kerjanya kurang beban kerjanya kurang usulkan untuk jadi arsip-aris itu kalau jadi biari SDM itu kan Pak oleh kapal D-nya jangan sampai itu nanti menjadi problem karena gak Pak penting Pak arsip-aris itu sangat penting karena audit pemeriksaan selalu ujungnya adalah dokumen yang ditanya dokumen yang ditanya adalah evidence bukti dan itu harus tersimpan dengan rapi dan teratur yang itu cara kembali jadi Pak Mas Danang berkatakan kalau tinggal itu baru tinggal ini kan nah itu Pak tungguhkan teman-teman ayo ini teman-teman bagi teman-teman ayo disana juga pengen-teman juga ini ada beban kerja arsip-aris ayo diisi siapa yang disitu yang kerjanya kurang usulkan ke pusat ke Bidu Umum ke Bidu di pusat tentu ini proses kemudian Bapak dan Ibu terkait dengan mas Bang Bang yang keinginan menulis keinginan untuk mengarsip dan sebagainya ini sebetulnya itu kaitan dengan arsip sangat dekat Pak kenapa seorang penulis itu butuh sumber referensi kalau referensinya enggak banyak misalnya garing garing enggak ada apa yang kurang kurang nikat enggak sip gitu karena sumber referensinya sumber yang ambil-ambil dari orang lain itu enggak ambil-ambil hanya kalimat saya sendiri aja tapi kalau ulasan saya kemudian saya juga kaitkan dengan referensi dari orang lain itu tambah kece tambah keren kenapa orang lain ada pendapat seperti ini ada juga yang kontra seperti ini semakin bagus gitu ya jadi tulisan ini jangan nanya juga hanya ulasan sendiri saja kalau juga ke referensi yang referensi yang lain apalagi yang jemput ini memang harus begitu harusnya referensi orang lain referensi itu dari mana ya dari kearsipan semua jurnal-jurnal ini diarsipkan dengan baik semua dokumen akan menghasilkan sebuah nanti kalau mau ditulis menghasilkan tulisan yang sangat bagus seperti itu kalau ayo mulai ayo menulis mulai itu harus memang enggak usah bapak dan iku mulai ini karena pasti akan tertarik ke sehari-hari yang itu nyata karena kembali kita mulai sulit bapak dan ibu sama saya juga mengalami itu enggak mudah memang menunggu-menu sungguh sekali tapi kalau kita komit mas Danang mas Danang ingin enggak dikenal orang-orang yang mas Danang udah punya buku ya keren enggak mas Danang enggak usah bagus-bagus enggak usah harus 600 halaman enggak usah cukup halus halaman bukunya kecil aja dibuat yang kecil begini pengarangnya namanya Danang siapa Pak yang Danang misalnya begini ya Arsiparis 2020 Arsiparis dunia oleh Danang Miliat Nojo keren Pak misalnya itu Bapak cantumkan di Facebook mas Danang punya buku ya ini silahkan dibaca keren Pak bener ya dikenal Danang sehari apapun tapi kalau enggak punya warisan interasi ya ya akan oh danang ya saya dibaca sama warisan ini apa nih wah saya udah punya buku nih nah nanti kenal sama orang nah ini Pak buat apa jadi buku bukan yang lain tapi ini buku keren lah Ibu ya keren kan seperti Ibu terima kasih Ibu baik kebijakan Pak Bama untuk menambahkan sebenarnya tadi sudah disampaikan juga karena dari sisi men-STM silahkan Pak terima kasih saya terlihat waktu satu bulan menghubungi Estrembra berkunjungkan Sip Nasional dia pesan kepada kita-kita Masih Paris dia Sip Nasional kalau Anda ingin merekam dan menulis sesuatu sejarah maka menulis apa yang Anda ketahui saat ini katak 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 simpel kata dia nanti dari lima hari yang Anda tulis Anda tinggal mengkompilasi menggabungkan mana yang perlu dicoret mana yang tidak perlu maka melahirlah suatu tulisan yang sederhana itu pesan almarhum Kulia Serenggera ketika dia berkunjung ke Asip Nasional dia mengapresiasi asip-asip yang ada di Asip Nasional yang masih tersimpan nah menurut beliau semuanya sederhana mungkin dari kumpulan orang-orang yang suka menulis ya dan bagi kita jangan pernah takut salah menurut itu harus dicoba kalau dalam PNS mungkin saya dulu ketika awal-awal masuk saya seringkali menawarkan diri biasanya membuat laporan laporan mahalaman saya garap tapi dari laporan itu saya mengeraca belajar apa kegiatannya itu tiga-nya apa segala macam dari situlah saya mulai belajar untuk menulis laporan sudah dikirma dengan hasil yang katakanlah baik bagi laporan itu saya kembangkan seorang kotak-katik menjadi suatu artikel saya masukkan ke dalam majalah majalah aksi tentunya tembus disitu saya bandang yang minta ampun ternyata menulis segampang laporan yang kita buat kegiatan ketiga-empat halaman kita kotak-katik dalam bentuk artikel akhirnya kita kirim dan menerima itu awal saya menulis karsipan pertama kali di dulu tidak catatan untuk asip paris saya pertama kali itu dengan jelas doma asip bandung sebenarnya itu hanya kumpulan saya ketika saya membuat satu laporan kegiatan kemudian saya otak-atik seolah di 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 sekarang judul yang berbau negatif itu yang mendaya tarik awal bagi seseorang untuk membaca ya buahnya judul artikel dengan judul area tulis ilmiah ya kalau artikel justru yang membuat orang daya tarik untuk membaca itu apa itulah jadi harus berani lucu dari Pak Sumadi juga ada itu saya yakin akan membuat orang membaca kita jangan takut dengan khawatir terhadap penilaian dari orang yang membaca atau saya jelek sederhana enggak apa-apa yang penting sudah dimuat ya yang penting sudah ditampilkan artinya ada opini atau pendapat dari rodasi yang memberi kesempatan kita untuk tampil kalau pendapat orang lusannya sebenarnya itu lukusan belakang ya selesai itu tip menulis jadi jangan pernah takut untuk menulis catatlah apa yang anda ketahui kemudian kemudian dirangkum 5 atau 10 hari kemudian kumpulan teman-teman dalam satu artikel yang terima kasih terima kasih Pak Mamang dan Pak Sumartya menjawab pertanyaan dari Pak Danang tadi saya beri kesempatan masih ada dua penanya atau yang akan perlu disampaikan silahkan dari sisi kiri saya sayang loh kalau tidak ada yang silahkan micnya ada di belakang yang bertanya atau menyampaikan pengalaman silahkan terima kasih atas waktu yang diberikan saya Rosso dari Direktur Penguasan Produksi Pengen dari pusat yang saya menanyakan ke Pak Bambang kalau KPAI ini khusus untuk Arsiparis yang Ali dan Nadia ya Pak Sekarang Arsiparis ini banyak yang yang masuk Arsiparis nya pengangkatan pertama Ibu Arsiparis Mahir anak-anak milenial ini kan biasanya sering banyak apa menulis kitabu bukan maksudnya menulis banyak selalu dengan gadget dengan medsos ya Bu mereka kan saya punya pengalaman di satu ruangan itu anak banyak yang anak milenial Bu mereka itu memang kalau untuk disuruh di diuruh untuk apa memberikan masukan apa-apa ya Bu tentang penulisan apa yang sebenarnya mereka bisa apakah bisa di Arsiparis di tahap terampil atau mahir bisa untuk mengejukan kata ini gitu untuk kata ini khusus untuk yang ahli dan sama dia ya Bu itu yang kedua untuk Pak Sumardi sebenarnya waktu pengalaman saya di sekolah menengah suka menulis yang namanya apa ada majalah di sekolah itu dan itu kan hanya sekitar satu sampai dua halaman ya Pak itu itu udah dimulai waktu sekolah menengah tapi kalau untuk membuat itu kan banyak halaman ya Pak banyak lembarannya sedangkan kalau kita memulai mungkin satu paragraf lah itu gak ada lagi ide ini lagi gitu ya untuk mengembangkan kata-kata gitu kosa-kata itu memang yang menjadi kendala bagi kita untuk menulis sebenarnya sebenarnya ide ini udah ada pas kita lihat kok kok cuman paragrafnya cuma segini ya gitu isinya kok cuma segini tapi memang itu mewakili dari pemikiran kita gitu tapi pada saat kita lihat lagi kok cuma segini gitu apalagi untuk membuat semua buku ya Pak berlembar-lembar saya waktu itu mencoba untuk menjaga majalah ini lagi sampai berhari-hari apa ya materinya gitu ya itu aja Bu terima kasih ya baik yang pertama ke Pak Bumeng dulu nih karena tadi sempat disampaikan ya untuk penulisan terima kasih silakan kalau kondisi sekarang asiparis generasi A dan Z itu justru malas membaca malas untuk menulis ya dan seharga saya bukan hanya asiparis yang lain juga begitu sekarang ya makanya kenapa agak prihatin juga sekarang sekarang ada menulis dalam buku-buku baru ya karena tidak untuk dijual untuk dibeli karena membacanya lebih tertarik yang media-media yang sekarang ya akhirnya para katakanlah orang-orang ini generasi yang sekarang ini atau generasi yang lainnya ya dia lebih jandung suka membaca berita singkat tidak dari yang kacau berita singkat itu tidak dari media resmi sudah kabar atau yang sudah ada tapi dari media orang yang sekarang semua orang berhak menulis apapun langsung di-publish di-publish segala macam dan itu tidak melalui material kualifikasi layak atau tidaknya tertentu tampil kenapa juta hoax hoax yang berkembang itu jendaknya kalau ibu dapat perhatikan dunia-dunia online itu lebih banyak dunia-dunia online itu yang dikeluar oleh peronan yang kebenaran kesahirannya dilakukan makanya asib nasional dulu tahun lalu mengkapanyakan asib yes hoax no artinya kita ingin membayakan bahwa baca asib itu sebenar informasi yang paling sahih jangan baca tulisan-tulisan yang seungguhnya enggak jelas orang atau belakang enggak jelas ini kan di sini lagi lapangan sekarang ini jadi kalau ditanya apakah asib hari sekarang suka menulis jujur semakin berkurang karena mereka tidak tertarik dengan bacaan buku bacaan koran tapi membuktikan kepada buca-buka singkat yang menulis entah dari mana sehingga terjadi buca hoax kesayahannya sulit dipertanggungjawabkan nah disinilah bukan asib Paris seharusnya ya padangkala ini kita sebagai asib Paris kalau mendapat WA langsung share gitu ya ada beritanya share semuanya padahal kawan acep itu bisa dibuktikan di sana apakah anda yakin informasi yang muti memeluhi itu sahi atau tidak ya sungguh enggak gimana sehingga ingin kita abai saya sendiri kalau share kalau beritanya yang selurus saya malah enggak berani kalau aku salah kalau yang mutu saya share kalau salah enggak apa-apa ya nah ini artinya apa asib harus menyebab terhadap informasi yang sahih ya asib Paris jangan sampai ikut-ikutan mengembarkan hoax ya apalagi asib Paris menyenyial asib menyenyial itu boleh dibilang yang umumnya masih 30 tahun ke bawah lah ya mereka-mereka ini generasi A dan Z yang tadi saya sampaikan sudah enggak menarik lagi untuk menulis membacanya udah malas tapi mereka senang membaca informasi dari luar yang sumbernya juga belum tentu sahih ya ini yang yang harus kita antisipasi apalagi kalau ibu bapak menemukan jabatan asib Paris informasi di kantor jangan sampai ikut-ikutan ibu bapak menjadi orang pertama yang mengerjelaskan hoax tadi ya jadi disimulah peran asib harus melihat sumbernya dari mana ya kenal lah sumber berita informasinya baru anda boleh menyebar luaskan ini agak agak apa ya agak ini tantangannya di misi sekarang ini tidak hampir semuanya bagian besar tidak suka membaca buku ibu bapak ibu bapak cek kepada anak-anak mahasiswa atau mahasiswa menerima buku tidak ada ujian celon mobil komputer langsung searching ya informasi sudah menggunakan menerima teknologi gak ada lagi buku-buku dasar ya saya tahun lalu masih menjadi dosen pendimu ketika saya tanya referensinya mana ini referensinya referensi dari online semua itu kan gak bisa dipenanggalkan kalau ibu bapak menjadi seorang mahasiswa ya artinya mau tidak mau buku bacaan yang memang sudah dapat dibutang bapak itu yang menurut acuan ibu bapak ketika akan menulis terima kasih silahkan lanjut Pak Sumarni baik terima kasih ibu mudra Pak Arus tadi ya ngurus ya saya gak berbelakang ya oh iya terima kasih mas yang atau saya coba diperlihatkan yang maaf mas operator slide ditampilkan yang gambar main map saya tadi main map yang ada gambarnya gambar itu ya terus terus ya 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 terus begini bagus jangan terlalu kurus ya target misalnya kalau ingin buku menik kesehatan ya tengah ini gambar apa ini itu kan mungkin di bab satu dulu bicara mengenai stres stres sendiri nanti di film stres sendiri bicara apa penyebabnya stres itu karena ujian karena bekerja atau karena sedang ada hubungan yang buruk yang ada relationship mungkin di halaman stres saja itu berapa nanti jadi gambar begini terus setelah bicara stres bicara solusi solusinya apa? apakah yoga nanti yoga itu bagaimana sih? nanti kan banyak referensi itu mbak sendiri juga bisa berbicara berbicara terus bicara bicara meditasi meditasi gimana meditasi itu bicara meditasi apa misalnya terus setelah reaksasi ada juga mungkin membuat tujuan men-set goals men-set merancang mendesain tujuan karena orang kalau bekerja tidak ada tujuannya dia ini kan stres gitu ya kemudian apa? latihan supaya tidak stres kalau stres jangan minum kopi yang ada kafeinnya nanti dibahas sendiri nanti baru lagi menanya kalau lagi stres jangan minum alkohol nanti halamnya banyak yakinlah digambar mbak itu sebelum tulis nanti baru dicari referensi cari pengalaman itu bisa juga diskusi dengan teman-teman bisa nanti nanti tau-tau mbak Aros 500 halaman nanti karena bicara juga stres bicara mengenai olahraga exercise bicara mengenai diet itu kan kesehatan bicara mengenai kecukupan tidur itu kan kesehatan nah jadi 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 apa kotak manusia itu tuh pilih-pilih katanya menurut informasinya makanya kita pun tidak memilah-milah ini stimulus jadi kalau misalnya responsisi apanya dulu ini sama misalnya saya inginus kesehatan saya bicara mengenai stres diet kemudian olahraga tidur nah ini lebih rinci lagi kesana kemarin kesana kemarin nanti saya yakin nanti bukunya itu akan ini bagi aja stres bab satu olahraga bab dua diet bab tiga tidur bab lima bab empat bab ya nanti bab satunya penggalan terakhirnya singkul itu jadi buku mungkin kan ya bisa menulis ya mbak ya itu aja sebetulnya gak sulit gak susah jadi akhirnya kan perkataan menulis itu tinggal menulis ini saja oke itu mbak res ya terima kasih mbak res ya terima kasih bu baik karena mengingat juga waktu jual yang memisahkan agenda panel buah narasumber kita ini mungkin sebelum kita tutup ya kita sudahi panel ini kamu mohon closing remarknya dulu deh karena ini dua orang yang sangat hebat narasumber kita begitu sangat butuh untuk disampaikan untuk kita semuanya kita mulai dari Pak Bambang dulu kemudian Pak Sumati silahkan Pak ya terima kasih jangan pernah berhenti membaca dan tulislah apa yang Anda lihat pada saat itu terima kasih itu hanya singkat ya kita berikan apa dulu Pak Bambang sudah menyampaikan pulsa gerimaknya penting sekali buat kita semuanya silahkan Pak Sumati menulis itu sudah ya tulislah sebenarnya tidak apa-apa dari kebiasaan kita berikan nafas yang dapat disampaikan oleh Dua Narasumber kita orang hebat dari ini tentunya sangat bermanfaat buat kita semuanya termasuk juga Pak Sumati ini yang penyampaian dalam main apa main matnya tadi fokus mengenai kesehatan mencirikan juga kesehatan itu sekarang bagi masyarakat adalah sebagai subyek kalau selama ini kan obyek ya karena upaya promotif preventif terutama hikmahnya pada saat pandemi COVID dengan adaptasi kebiasaan baru jadi masyarakat sebagai individu sebagai keluarga juga sebagai subyek dan disinergikan dengan bagaimana kita semangat untuk bahwa menulis itu mudah kemudian Pak Bambang juga menyampaikan pengalaman beliau sebagai arsiparis dari awal bahkan sampai nanti di akhir karir beliau sebagai arsiparis ahli utama tentunya ini membawa asas manfaat untuk kita semua sharing knowledge-nya mungkin itu yang dapat kami sampaikan dan saya selaku moderator mohon maaf jika ada yang kurang berkenan dalam memfasilitasi buanan dasar ini dan kami ucapkan terima kasih wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kita berkata selamat terima kasih terima kasih terima kasih perhatiannya saya juga disini banyak pertanyaan dua detik terakhir banyak sekali mungkin yang masih ingin ditanyakan mungkin tadi bahwa semari juga bisa memfasilitasi semakin semakin itu menurut itu mudah tapi mulainya kita lihatnya dulu ya Pak ya karena sekarang kami lagi sudah mungkin berkonten kalau mungkin sekarang mesti belum pakai laptop kayak gitu ya kita lebih sekarang lebih mudah menerima informasi dari melihat aja gitu Pak ya tapi memang itu butuh kebiasaan pasti dan tadi juga ada komitmen disitu baik terima kasih persisi pertama akan kita akhiri dulu ya bapak ibu semuanya teman-teman semuanya nanti kita akan lanjutkan lagi di sesi yang kedua tetapi kita akan break sejunat silahkan untuk bisa beristirahat untuk saat ataupun sekembar makan ya sudah ada sedikit jam-lam di sebelah taman dan kita akan kembali lagi nanti jam 1 siang terima kasih dan sampai beristirahat terima kasih Terima kasih. Di dalam ruangan ini sekedar kefibrik saja, ternyata. Jadi mungkin nanti setelah istirahat, hobi sholat, terima kasih. Terima kasih.